Keyboard Immortal Season 124, Kunjungan Pribadi Zuan agak ragu-ragu. Dia berkata, Ini sudah sangat larut malam, itu tidak terlalu bagus, bukan? Haruskah kita menjatuhal ulang ini untuk hari lain? Tusan Yu merasa seolah-olah senyumnya akan pecah. Dia menjawab, Bahkan aku tidak takut, jadi apa yang kamu takutkan? Selanjutnya, ini adalah istana saya. Saya meminta Anda untuk menghibur saya dengan tes saya sendiri, namun Anda bahkan tidak mau. Kalau begitu kembalikan Blue Earth Flowers kepadaku. Pemimpin negara terlalu sopan. Saya bukan orang yang picik, kata Zuan. Setelah berpikir sebentar, dia merasa bahwa dia bertindak sedikit tidak tulus. Dia membuka pintu lagi. Apa? Apakah kamu tidak akan mengundangku masuk? Tusan Yu bertanya. Ketika dia melihatnya berdiri di ambang pintu dengan ragu-ragu, dia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia berkomentar, Jangan bilang kamu akhirnya bermain-main dengan gadis rubah istana, dan kamu takut aku tahu. Selama bertahun-tahun, dia selalu menangani orang dengan terampil dan mudah tidak peduli siapa mereka. Namun hari ini, dia benar-benar dibuat bingung dan bingung oleh perilaku Zuan. Anda telah berhasil mengendalikan Tusan Yu untuk plus 99 plus 99 plus 99. Zuan menoleh ke satu sisi dan berkata, pemimpin negara pasti bercanda. Silakan masuk. Ekspresi Tusan Yu akhirnya sedikit meredah. Ketika dia memasuki ruangan, dia melihat sekeliling. Ketika dia melihat bahwa tidak ada orang lain, dia menghela nafas lega dan berkata, Jadi tuan muda belum tidur. Saya baru saja berkultivasi, kata Zuan. Dia memastikan untuk menjaga pintu tetap terbuka untuk menunjukkan bahwa dia tidak menyembunyikan apapun. Tusan Yu terdiam ketika dia melihat tindakannya. Kebanyakan pria biasanya mencoba mencari cara untuk memanfaatkannya, namun sekarang, pria ini bertindak seolah-olah dia ada di sini untuk mengambil keuntungan darinya. Tuan muda tampaknya cukup waspada terhadap saya, katanya sambil dengan santai duduk di tempat tidurnya, menatapnya sambil tersenyum. Zuan agak ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia menganggup dan berkata, Memang, saya merasa agak aneh. Pada siang hari, pemimpin negara dengan jelas menunjukkan ketidak tertarikan kepada saya, namun malam ini, Anda tiba-tiba tersenyum dan bertingkah manis. Petik 2 Jadi itu karena hal seperti itu, Tusan Yu berkata sambil tersenyum, alasan utama saya bertindak seperti itu adalah karena saya melihat bahwa hubungan Anda dengan Medusa Empress cukup istimewa. Saya khawatir dia akan salah paham dan bahwa saya mungkin berakhir dengan merusak persahabatan antara kedua klan, jadi itu sebabnya saya memperlakukan Tuan muda dengan sedikit dingin. Saya harap Tuan muda tidak keberatan. Petik 2 Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur ketika dia bertanya, Lalu mengapa kamu datang ke sini sekarang? Tusan Yu hampir pingsan karena marah ketika dia melihat bagaimana dia bertindak seolah-olah dia akan mencoba sesuatu di sini. Anda telah berhasil mengendalikan Tusan Yu untuk plus 666 plus 666 plus 666. Bukankah aku datang ke sini untuk mengirimkan bunga tanah biru kepada Tuan muda? Dia menjawab, mengepalkan tinjunya erat-erat di lengan bajunya. Dia benar-benar ingin memukul pria ini dengan baik. Dia akhirnya menambahkan, dan kemudian saya ingin mengobrol dengan Tuan muda. Aku ingin tahu apa yang ingin dibicarakan oleh pemimpin negara. Zuan bertanya, duduk agak jauh. Tusan Yu tidak bisa menahan tawa, berkomentar, Apakah Tuan muda takut aku akan memakanmu atau apa? Pemimpin negara pasti bercanda, saya bukan ayam, kata Zuan, mengingat hidangan dari jamuan makan. Tusan Yu terdiam. Dia menyadari bahwa pria ini sengaja mencoba merusak suasana selama percakapan, tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan. Tetapi dia bereaksi dengan cepat dan bertanya, Karena kamu tidak takut padaku, lalu apakah kamu takut bahwa Ratu Medusa akan menjadi tidak bahagia ketika dia tahu? Bukankah Tuan muda terlalu meremehkan kakak perempuan Yu? Dia bukan seseorang yang berpikiran sempit seperti itu. Zuan dalam hati menyuarakan pujiannya. Di dunia sebelumnya, wanita ini pasti akan menjadi pelacur teh hijau yang bagus, begitu mudah menyeret Yu Yan Luo. Jika dia marah, itu hanya akan membuktikan bahwa Yu Yan Luo benar-benar seperti itu. Pemimpin negara pasti bercanda. Jika seorang pria ingin melakukan apa yang ingin mereka lakukan, mengapa mereka membutuhkan persetujuan orang lain? Zuan sekarang mulai penasaran dengan apa yang coba dilakukan wanita ini. Karena itu, dia berpura-pura diaduk. Melihat bahwa dia telah mengambil umpan, Tusan Yu menghela nafas lega. Dia berpikir dalam hati, orang ini masih memiliki kelemahan. Aku akan mengatakan, bagaimana mungkin seseorang yang bisa menang melawan putra mahkota gagak emas menjadi orang yang benar-benar dikutuk. Zuan terdengar agak malu ketika dia berkata, Oh, jadi kamu bahkan tahu tentang itu. Negara Blue Evil tidak terlalu jauh dari ras ular, dan tidak ada masalah yang berhubungan dengan putra mahkota. Ras iblis adalah masalah kecil. Ada banyak pasang mata yang mengawasinya, kata Tusan Yu sambil tersenyum. Zuan berkata dengan rasa bersalah, Saya hanya beruntung. Tuan muda terlalu sederhana. Ras iblis kami menyembah yang kuat, dan saya jelas tidak terkecuali. Aku benar-benar ingin mendengar tentang apa yang terjadi selama pertempuran itu. Mata Tusan Yu berbinar. Apakah begitu? Zuan menjawab, sedikit santai. Sebenarnya, aku juga tidak ingin melawan saat itu, tapi putra mahkota gagak emas itu bertindak terlalu arogan. Tunggu. Tusan Yu menghentikannya. Kemudian, dengan tepukan tangannya, seorang pelayan dengan hati-hati membawa sebotol alkohol, serta beberapa hidangan ringan. Dia berkata, Kamu punya cerita, aku punya anggur. Pelayan itu mengatur meja kecil di samping tempat tidur. Setelah meletakkan makanan di atas meja, dia mundur. Dia bahkan dengan hati-hati menutup pintu di belakangnya ketika dia pergi. Zuan menggigil dalam hati. Sepertinya dia sudah siap untuk beberapa waktu. Tusan Yu secara pribadi menuangkan segelas alkohol untuknya, memperlihatkan pergelangan tangannya yang indah saat melakukannya. Ada gelang emas putih mungil di atasnya, disematkan dengan batu rubi yang indah. Batu permata itu cukup mencolok di kulit putihnya yang putih. Dikombinasikan dengan aroma manis samar yang berasal dari tubuhnya, itu sudah cukup untuk membuat tenggorokan pria manapun menjadi kering, membuat jantung mereka berdebar kencang. Zuan jelas tidak terkecuali. Hebat, wanita ini benar-benar berbeda dari gadis rumah bordil biasa. Dia tidak perlu memperlihatkan bahu dan dadanya sama sekali, dia bisa menarik keinginan seseorang dengan setiap gerakan yang dia buat. Tusan Yu mengangkat gelas anggur dan berkata, Tuan Muda adalah tamu dari jauh, jadi saya akan menuangkan segelas untuk menghormati Tuan Muda. Zuan agak ragu-ragu. Tusan Yu tersenyum ketika dia melihat itu, bertanya, Ada apa? Mungkinkah Tuan Muda itu takut aku akan meracunimu? Dia mengangkat gelasnya dan menghabiskannya dalam satu tegukan sesudahnya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Zuan menjawab, Saya tidak takut racun, aku takut melakukan sesuatu yang salah setelah mabuk. Of, Tusan Yu hanya menelan setengah dari alkohol. Ketika dia mendengar jawabannya, dia tersedak dan meludahkannya. Zuan melompat ketakutan. Dia dengan cepat mengeluarkan sapu tangan dan bertanya, Apakah kamu baik-baik saja? Tusan Yu menyeka alkohol dengan bibirnya dan menatapnya dengan kesal. Dia berkata, Tuan Muda, sejak saya ingat, saya tidak pernah kehilangan ketenangan saya sebanyak hari ini. Zuan tertawa canggung dan berkata, Akulah yang bertindak kasar. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan tiga cangkir. Dia minum tiga cangkir berturut-turut sesudahnya. Suasana hati Tusan Yu akhirnya membaik. Dia berkata, Tuan Muda, tolong pelan-pelan. Tolong jangan benar-benar mabuk, aku masih ingin mendengar cerita Tuan Muda. Kemudian, dia menopang dagunya di tangannya dan menatapnya dengan mata berbinar saat dia berbicara tentang pertempuran secara rincin. Dia menyuarakan keterkejutannya ketika dia mendengar betapa luar biasanya pemandangan itu, bahkan mengajukan berbagai pertanyaan kepadanya untuk menenangkan kebingungannya sendiri. Tentu saja, setiap kali, dia selalu menuangkan Zuan lebih banyak alkohol pada waktu yang tepat. Suasana di dalam ruangan menjadi lebih baik dan lebih baik. Dengan seorang wanita cantik yang menatapnya dengan penuh kekaguman, terus-menerus memujinya, tidak peduli seberapa waspada Zuan, dia masih tidak bisa tidak mulai merasa cukup baik. Pada awalnya, mereka terus berbicara tentang pertempuran itu, tetapi akhirnya, mereka mulai berbicara tentang segala macam topik yang berbeda. Keduanya semakin dekat dan dekat. Akhirnya, Tusan Yu sudah secara tidak sengaja bersandar kepelukan Zuan dengan mata terpesona. Dari sudut pandangnya, itu adalah kesempatan sempurna untuk melihat dengan baik hamparan kulit putih salju yang mengejutkan itu. Tusan Yu mengangkat kepalanya sedikit. Ada senyum misterius di bibirnya. Dia menatapnya dalam dengan matanya yang indah dan bertanya, kakak Zu, apakah menurutmu aku cantik? Zuan merasa seolah-olah ada api yang menyala di dalam dirinya. Pada saat itu, itu meletus. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar. Pada saat itu, dia hanya memiliki satu pikiran, yaitu menekan wanita di lengannya ke bawah. Gelombang ketenangan tiba-tiba muncul dari jiwanya. Sepasang mata indah terbuka di benaknya, mata daji. Bab 1232, mengapa semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Zuan terkejut. Dia jelas selalu waspada, jadi mengapa dia akhirnya menjadi tergila-gila dengan Tusan Yu. Dia merasa bahwa pengendalian dirinya cukup baik. Seharusnya tidak mungkin dia kehilangan kendali seperti itu. Keterampilan pesona saja seharusnya tidak mampu mencapai hasil yang begitu kuat. Bagaimanapun, dia telah mengalami kiyuhonglei dan keterampilan pesona yang lain sebelumnya. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Ada aroma manis dan samar yang berasal dari anggur yang mereka berdua minum. Dia mengira itu adalah bau yang berasal dari Tusan Yu, jadi dia tidak memperhatikan apapun pada saat itu. Sekarang dia memikirkannya, dia mungkin telah melakukan sesuatu pada anggur. Meskipun dia kebal terhadap racun, afrodisiak semacam itu bukanlah racun, jadi dia memiliki sedikit perlawanan terhadapnya. Sementara dia berpikir untuk dirinya sendiri, dia tidak memperhatikan tanda-tanda kekosongan yang berkedip-kedip di mata Tusan Yu. Namun, kedipan itu dengan cepat menghilang. Ketika dia melihat Tusan, ekspresinya menjadi semakin lembut saat dia menyarankan, Kakak Tzu, mengapa kamu tidak tinggal di Bluefield Country mulai sekarang? Aku akan menjadikanmu raja, dan aku akan menjadi ratu. Kita bisa menghabiskan hari-hari kita dengan penuh kasih sebagai sahabat Dao. Suasana di antara mereka telah mencapai keadaan yang sangat manis dan ambigu, yang membuat tawarannya tidak terdengar aneh atau tiba-tiba. Namun, Tusan sangat ingin mengetahui tujuannya. Meskipun dia biasanya cukup percaya diri pada dirinya sendiri, dia tidak narsis sampai-sampai dia mengharapkan ratu rubah yang begitu cantik untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukannya setelah satu pertemuan. Karena itu, dia berpura-pura benar-benar dirasuki oleh dan memeluknya erat-erat. Meskipun dia tahu semuanya palsu, dia harus mengakui bahwa tubuhnya masih sangat lembut dan nyaman. Tapi kemudian, ekspresi ragu tiba-tiba muncul di wajahnya dan dia berkata, tapi Yanluo memperlakukanku dengan sangat baik. Aku tidak bisa mengecewakannya. Tusan Yu mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia melihat betapa akrabnya Zuan merujuk pada Yu Yanluo. Sepertinya keduanya lebih dekat dari yang kubayangkan. Aku tidak akan kemana-mana tanpa serius. Karena itu, dia bersandar ke lengan Zuan dan mengaitkan lengannya di lehernya. Dia menatapnya dengan perasaan lembut, berkata, Tidak apa-apa. Jika Anda benar-benar benci berpisah dengan Ratu Medusa, maka saya bisa. Saya bisa berbagi Anda sebagai suami. Ada seorang wanita cantik di pelukannya, namun Zuan malah tetap sangat tenang. Hanya apa yang wanita ini tuju? Dia berpura-pura terkejut dan bertanya, Benarkah? Tentu saja, siapa yang akan bercanda tentang hal seperti itu? Tusan Yu menjawab dengan tersipu. Dia mendekat ke telinga Zuan dan berbisik pelan, kamu bisa menghabiskan waktu di Bluefield Country dan beberapa waktu di wilayah Rasular. Ketika saya punya waktu luang, saya juga bisa pergi ke wilayah Rasular untuk menemukan Anda. Petik 2 Saat dia mengucapkan kata-kata memikat itu, napasnya sangat hangat. Jika bukan karena fakta bahwa Zuan sudah tahu bahwa dia memiliki niat buruk, dia pasti sudah selesai pada saat itu. Pemimpin negara memperlakukan saya dengan sangat baik sehingga saya bahkan tidak tahu bagaimana membalas Anda, kata Zuan. Namun, dia menjadi sedikit gugup. Mengapa wanita ini tidak mengungkapkan apapun bahkan setelah kita berbicara begitu lama? Tusan Yu tersenyum manis dan berkata, Jika aku menyukaimu, maka aku menyukaimu. Mengapa saya membutuhkan Anda untuk melakukan sesuatu untuk saya sebagai balasannya? Dia dengan lembut berjinjit saat dia berbicara. Bibir merahnya menempel lembut di dada, leher, dan tempat lainnya. Ketika seorang wanita muda yang murni dan cantik bertindak begitu menggoda, itu menghasilkan rasa pesona yang tak tertahankan. Zuan berpikir dalam hati, apakah dia benar-benar berencana menggunakan metode semacam ini untuk mendapatkan kepercayaanku? Tapi bukankah dia berkorban terlalu banyak? Dia ingat Yu Yan Luo menyebutkan sebelumnya bahwa wanita rubah paling suka bermain-main dengan hati. Jarang sekali mereka benar-benar membiarkan siapapun mengambil keuntungan dari tubuh mereka. Huff, saya ingin melihat skema seperti apa yang Anda miliki di akhir semua ini. Pada saat yang sama, dia tetap waspada. Dia khawatir dia akan mengambil kesempatan untuk menggigit lehernya atau area vital lainnya. Bagaimanapun, dia adalah ras iblis, dan itu akan menjadi serangan yang sulit untuk dipertahankan. Namun, yang paling mengejutkannya adalah dia tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, bibir merahnya menjadi semakin bergairah. Pada akhirnya, Zuan masih seorang pria muda dan kuat. Bagaimana mungkin dia tidak bereaksi ketika kecantikan muda yang menawan memperlakukannya dengan begitu antusias. Pada saat yang sama, dia fokus dan menjaga kewaspadaannya. Sudah waktunya, Zuan Yu sudah berkorban begitu banyak, jadi dia mungkin akan segera menunjukkan kartunya. Dia tidak bisa terus begini selamanya, kan? Namun, matanya dengan cepat melebar. Dia benar-benar melanjutkan. Zuan Yu menundukkan kepalanya dan menatapnya. Dia terkikik dan berkata, Awalnya aku tidak percaya ketika mendengar desas-desus itu, tapi sekarang, akhirnya aku tahu mengapa Ratu Medusa sangat menyukaimu. Zuan memiliki ekspresi aneh. Dia ingat bagaimana selama pertempuran dengan Putra Mahkota Gagak Emas, dia menjadi terkenal dengan cara yang tidak biasa. Wanita ini mungkin menjadi sangat tertarik padanya justru karena dia mendengar tentang itu. Huh, aku tidak menyangka dia begitu segar dan murni di luar, tapi sebenarnya... gadis seperti itu. Sedikit keputus asaan melintas di matanya, tetapi segera setelah itu, dia tidak bisa menahan tawa. Apa perbedaan antara tindakannya dan orang-orang yang ingin membebaskan pelacur dari perdagangan mereka? Sekarang, dia yakin bahwa dia benar-benar memiliki motif tersembunyi, tetapi terlepas dari apa yang mungkin dipikirkan orang lain, dia hanya berpada tubuhnya. Dalam hal ini, dia juga tidak perlu terlalu sopan. Metodenya sejauh ini telah membuatnya sangat kesal. Tepat pada saat itu, Tusan Yu menunjukkan senyum menawan padanya. Kemudian, dia menggigit bibir merahnya dan perlahan duduk. Seluruh tubuhnya segera menjadi tegang, dan sedikit rasa sakit melintasi alisnya. Zuan bertanya-tanya pada dirinya sendiri bagaimana dia akan menolaknya sehingga tidak canggung bagi salah satu dari mereka. Bagaimana dia bisa mengantisipasi bahwa dia akan begitu lugas? Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, menolaknya akan terlalu dangkal. Apa yang paling mengejutkan adalah bahwa tubuhnya tampak sangat muda. Dia tidak seperti wanita yang berubah-ubah seperti yang dia bayangkan. Namun, Zuan segera menyadari bahwa mungkin masalahnya ada pada dirinya. Bahkan seorang wanita dewasa seperti Permaisuri Liu Ning memiliki reaksi yang sama pada awalnya. Karena itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Ketika dia memikirkan reputasi terkenal roh rubah di bidang ini, dia tidak berani bertindak sembarangan. Dia mengeluarkan setiap trik yang dia tahu karena takut mempermalukan dirinya sendiri. Para petugas di luar saling memandang dengan cemas. Mengapa pemimpin negara akhirnya benar-benar melakukannya? Bukankah rencananya hanya untuk memalsukannya? Tetap saja, dia adalah pemimpin negara mereka. Jadi dia pasti punya alasan untuk melakukan apa yang telah dia lakukan. Para pelayan hanya mengaitkannya dengan kurangnya pemahaman mereka sendiri. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berjaga-jaga dari kejauhan sehingga tidak ada yang bisa mendekat dan mencari tahu apa yang terjadi di dalam. Tetap saja, mereka bisa melihat betapa intensnya itu dari siluet cahaya lilin dan rangan yang keluar dari waktu ke waktu. Tempat tidur berguling seperti gelombang laut merah, dan malam berlalu begitu saja. Sebelum Fajar tiba, Tusan Yu tiba-tiba terbangun dengan waspada. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa tidak ada sedikitpun pakaian di tubuhnya. Dia sangat malu sehingga wajahnya benar-benar merah. Dia menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya dan dengan cepat mengenakan pakaiannya. Dia merasa seperti mie lemas. Bukankah aku hanya bermain-main? Mengapa saya akhirnya menjadi kerasukan? Ketika dia melihat pria yang tertidur nyenyak di sebelahnya, sedikit niat membunuh melintas di matanya. Pisau melengkung kecil dan indah langsung muncul di tangannya, dan dia menekannya ke lehernya. Tapi pemandangan menawan dan lembut dari malam sebelumnya muncul di benaknya. Dia menggigit bibir merahnya begitu keras sehingga darah hampir keluar. Ah, ini terlalu memalukan. Aku benar-benar akhirnya menunjukkan ekor dan telingaku tadi malam. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia masih menyingkirkan bilah melengkung pada akhirnya. Kemudian, dia diam-diam meninggalkan ruangan. Sayangnya, begitu dia turun dari tempat tidur, kakinya lemas dan dia hampir jatuh. Hanya setelah beberapa saat dia perlahan menarik nafas. Dia menatap pria di tempat tidur dengan ekspresi yang bertentangan. Dia menyesuaikan kondisinya, lalu cepat-cepat pergi. Para petugas di luar mengelilinginya, dengan lingkaran hitam di sekitar mata mereka. Seseorang bertanya, pemimpin negara, tentang apa yang diinginkan partai itu. Tusan Yu menghentikannya. Dia berbalik dan menatap ruangan itu untuk terakhir kalinya sebelum berkata, kita akan bicara begitu kita kembali. Kelompok itu diam-diam pergi. Di dalam ruangan, Zuan membuka matanya. Benar saja, ada plot. Juga, siapa pesta yang mereka maksud. Matanya tiba-tiba menyipit. Dia melihat mawar yang baru mekar di sepraynya. Bab 1233. Zuan merasa situasi saat ini sangat aneh. Tusan Yu adalah orang yang sama sekali berbeda setelah bangun tidur dibandingkan dengan malam sebelumnya. Malam itu, dia sangat antusias dan proaktif. Dia bahkan telah menunjukkan padanya sisi yang paling manis dan menawan. Namun barusan, dia benar-benar berpikir untuk membunuhnya. Pada awalnya, dia mengira mereka adalah pria dewasa dan wanita dewasa, bahwa itu normal bagi mereka untuk mengambil apa yang mereka butuhkan. Mengapa dia begitu cepat berbalik padanya? Namun, pada saat itu, dia melihat mawar yang baru mekar di sepray. Baru saat itulah dia menyadari sesuatu, Tusan Yu ini bukanlah kecantikan yang berubah-ubah seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, dia selalu menjaga kemurniannya. Tapi itu membuatnya semakin sulit untuk memahaminya. Lalu mengapa dia bertindak begitu tegas tadi malam? Apakah dia membuat keputusan impulsif dan menyesalinya? Lupakan Tusan Yu, yang sudah kembali ke kamar istirahatnya, bingung. Dia jelas telah mencoba merayu pria itu, dan sepertinya dia akan berhasil. Mengapa sepertinya dia malah tergoda? Siapa roh rubah yang aneh di sini? Seorang petugas berkata dengan cemas, Pemimpin negara, tadi malam, diri Anda yang terhormat dan Tuan Mudasu. Melakukan itu, jika pihak lain tahu, mereka mungkin tidak akan senang. Ekspresi Tusan Yu berubah dingin. Dia membentak, Apakah saya membutuhkan pendapat Anda tentang urusan pribadi saya? Mintalah semua orang yang berada di luar pintu itu tadi malam bersumpah dengan darah. Tidak ada berita tentang ini untuk keluar sama sekali. Kalau tidak, saya tidak punya pilihan selain membunuh Anda tidak peduli berapa tahun Anda semua mengikuti saya. Petik 2. Para pelayan bergidik. Mereka semua berlutut dan berkata, Terima kasih atas kebaikan Anda, Pemimpin negara. Mereka kemudian pergi setelah membuat sumpah darah. Petugas utama berkata dengan cemas, Pemimpin negara, Anda telah berkorban begitu banyak tadi malam. Apakah Anda berhasil mendapatkan esensi darah? Tusan Yu dengan cepat merasakan gelombang emosi. Dia belum mendapatkan esensi darah yang dia rencanakan untuk didapatkan, tetapi ada jenis esensi yang berbeda. Yang telah mengisinya cukup banyak. Namun, bagaimana dia bisa menyerahkan hal semacam itu? Saya tahu apa yang saya lakukan. Anda dapat menarik sekarang. Tusan Yu menjawab, melambaikan tangannya. Dipahami. Melihat ekspresi pemimpin negara menjadi tidak ramah, petugas utama tidak berani bertanya apa-apa lagi. Dia dengan cepat menarik diri. Tunggu. Tusan Yu tiba-tiba memanggilnya. Siapkan air panas untukku. Aku harus mandi dan berganti pakaian. Dipahami. Petugas utama memiliki ekspresi aneh. Baru kemudian dia menyadari apa yang telah terjadi. Namun begitu dia sampai di pintu masuk, Tusan Yu membuatnya berhenti lagi, berteriak, lupakan saja. Aku tidak membutuhkannya lagi. Petugas utama bingung. Namun, dia tahu bahwa Tusan Yu sangat marah, jadi dia dengan bijaksana menutup pintu kamar istirahat di belakangnya. Tusan Yu menggigit bibirnya. Dia benar-benar telah kehilangan banyak tadi malam. Begitu banyak orang ingin memperoleh esensi darah bakat Transcendent. Dia hanya akan mengambil kesempatan untuk memperbaiki esensi, lain untuk dirinya sendiri dan melihat apakah itu akan menebus kerugiannya. Sementara itu, Zuan tidak tahu mengapa Tusan Yu melakukan apa yang dia lakukan tidak peduli bagaimana dia mencoba, jadi dia memutuskan untuk berhenti memikirkannya. Sebaliknya, dia mengeluarkan daji. Dia sekarang telah mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan daji untuk terobosannya, dan akan lebih baik melakukannya lebih awal daripada nanti. Dia mengeluarkan berbagai bahan dan mengaturnya di sekelilingnya, Buah Ki, Diok Uyang, Taring Raja Serigala Abu-Abu, dan Bulu Burung Berkepala Sembilan. Ketika dia mengambil Blue Earth Flowers, dia tidak bisa tidak berkata, Daji, oh daji, tahukah kamu bahwa untuk mendapatkan bahan yang dibutuhkan untuk terobosanmu, aku harus mengorbankan tubuhku. Anda telah berhasil trolling daji untuk plus satu plus satu plus satu. Zuan menjadi senang ketika dia melihat angka-angka di beken. Kamu sebenarnya bisa menghasilkan poin kemarahan sekarang. Sepertinya jiwamu juga perlahan diperbaiki. Daji tidak menjawab, seperti biasa. Namun, ada sedikit rasa jijik di matanya yang indah. Namun, Zuan tidak terlalu memikirkannya. Dengan senyum lebar di wajahnya, dia membantunya dengan terobosannya. Saat formasi mulai beroperasi, bahan-bahan itu secara bertahap dikonsumsi. Bintik-bintik cahaya bintang muncul dari mereka, dan mereka semua memasuki tubuh daji. Ketika daji membuka matanya lagi, ekspresinya tampak menjadi sedikit lebih jelas. Auranya telah berhasil mencapai peringkat ketujuh. Sekarang, Zuan hanya perlu memberi makan buah kinya untuk meningkatkan ranah kultifasinya. Dia masih memiliki sekitar 300 dari mereka. Namun, setelah beberapa keraguan, dia tidak segera memberi mereka makan untuk daji. Dia tidak perlu menggunakan kahliannya untuk saat ini, dan dia harus meninggalkan beberapa untuk mozi. Wanita itu tidak akan bekerja jika dia tidak membayarnya. Huh, daji benar-benar jauh lebih menyenangkan. Seolah merasakan pikirannya, di kedalaman kehampaan, mozi menjadi sedikit gelisah. Anda telah berhasil mengendalikan mozi untuk plus satu plus satu plus satu. Zuan terdiam. Pada saat semua itu selesai, hari sudah mulai gelap di luar. Yu Yan Luo dan wanita lain semua khawatir bahwa sesuatu telah terjadi padanya, jadi mereka berkumpul di sekelilingnya segera setelah gerbang istana dibuka. Mereka semua menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa dia aman dan sehat. Tidak ada yang terjadi tadi malam, kan? Yu Yan Luo bertanya dengan cemas. Tidak ada yang terjadi sama sekali, saya tidur nyenyak, kata Zuan. Tidak mungkin dia akan memberitahu mereka apa yang telah terjadi. Betulkah? Jawab Yun Jianyu. Dia bergerak mendekat dan mengendusnya. Ketika dia tidak mencium sesuatu yang aneh, dia menganggup puas dan berkata, Kurasa kamu jujur. Yan Sui Hen mengerutkan kening. Penyihir ini benar-benar tidak merasa malu. Jika itu dia, dia pasti tidak akan melakukan sesuatu yang begitu intim. Zuan menghela nafas lega. Dia sudah belajar terlalu banyak pelajaran menyakitkan, jadi dia memastikan untuk mencuci semua pakaiannya dan seluruh ruangan dengan elemen air blue malertnya. Tentu saja, noda darah disampul juga telah dihilangkan. Sepertinya Taoise gemuk itu pembohong, kata Yan Sui Hen. Dia menghela nafas lega dalam hati, tetapi kemudian segera setelah itu, dia merasakan sedikit kekecewaan. Aku akan memastikan untuk memberinya pukulan yang bagus saat kita bertemu dengannya lagi. Dia membuat kami khawatir sepanjang malam tanpa alasan. Yun Jianyu mendengus. Hanya ekspresi Yu Yan Luo yang tetap bertentangan, karena ramalan Taoise tentang dirinya terlalu akurat. Jadi, dia tidak yakin tentang apa yang terjadi pada Zuan kali ini. Mereka pergi untuk mengucapkan selamat tinggal pada Tusan Yu. Namun, petugas dengan cepat melaporkan bahwa pemimpin negara mereka sedang tidak enak badan dan tidak dapat secara pribadi melihat mereka keluar, tetapi dia berharap perjalanan mereka lancar. Di masa depan, mereka akan bertemu lagi di pengadilan Raja Iblis. Dia tidak enak badan. Semua wanita menoleh untuk melihat Zuan ketika mereka mendengar alasan itu. Ekspresi Zuan berubah. Dia menjawab, Untuk apa kalian semua menatapku? Semua wanita tidak bisa menahan tawa. Orang ini telah menjadi pria terhormat selama ini, bahkan tidak berbicara sepatah katapun kepada Tusan Yu. Bagaimana mungkin ada sesuatu di antara mereka? Karena suster Yu sedang tidak enak badan, kami tidak akan mengganggunya lagi. Tolong bantu kami menyampaikan keinginan kami untuk pemulihan yang cepat, kata Yu Yan Luo, bertindak secara alami. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan beberapa ramuan obat dari ras ular dan menawarkannya kepada pihak lain. Para pelayan wanita secara alami berterima kasih padanya berulang kali. Tepat pada saat itu, Yun Jianyu akhirnya tidak bisa menahan diri dan bertanya, Momo-ngomong, kami belum mendapatkan bunga tanah biru yang dijanjikan pemimpin negara Anda kepada kami. Yu Yan Luo sedikit lebih peduli dengan formalitas, sementara Yun Jianyu tidak keberatan menjadi orang jahat. Bagaimanapun, dia sudah dikenal sebagai iblis oleh orang-orang, jadi sedikit lebih tidak akan membuat perbedaan. Petugas wanita melihat ke arah Zuan. Zuan dengan cepat menjawab, Uh, mereka sudah memberikannya kepadaku. Memberikannya padamu. Kapan? Wanita lain menatapnya dengan bingung. Tuan Negeri Bluefield mengirim seseorang untuk mengantarkan mereka pagi-pagi sekali, kata Zuan tanpa mengedipkan mata. Dia tidak bisa hanya mengatakan bahwa dia secara pribadi mengirimkannya malam sebelumnya, kan? Mereka dibawa pagi-pagi sekali. Wanita yang sensitif secara alami segera merasakan ada sesuatu yang salah. Lagi pula, keduanya tidak punya urusan, jadi bahkan jika Tusan Yu akan mengirimkannya, dia seharusnya memberikannya kepada Yu Yan Luo. Mengapa dia malah mengirim mereka ke Zuan? Mereka mengingat kembali bencana romantis yang dibicarakan oleh Taoist gemuk itu. Mereka segera mulai menginterogasinya satu demi satu. Kulit kepala Zuan menjadi mati rasa. Satu kebohongan akan menyebabkan kebohongan lain yang tak terhitung jumlahnya, dan para wanita ini adalah individu paling cerdas di dunia sejak awal. Namun, ketika situasinya hampir tidak terkendali, sebuah suara yang keras dan jelas tiba-tiba memanggil dari luar. Raja ini telah lama mendengar tentang kecantikan pemimpin negara Bluefield. Dia datang khusus untuk berkunjung hari ini. Bab 1234, 9 Putra Naga. Ekspresi mereka yang hadir semuanya sangat berubah. Siapa sangka, kami benar-benar harus menonton sesuatu yang sangat menarik hari ini, kata Yun Jianyu. Dia jelas senang dengan bencana ini. Eiterway, itu hanya perjuangan internal antara ras iblis, jadi dia senang menonton sesuatu yang lucu. Yan Suhehen mengerutkan kening dan berkata, Bluefield Country menerima kami dengan antusias kemarin, jadi akan lebih baik untuk tetap tinggal dan melihat apa yang terjadi. Yu Yan Luo menganggup dan berkata, memang, dia bahkan memberi kami bunga tanah biru. Ini adalah bantuan yang harus kita bayar entah bagaimana caranya. Zuan menghela nafas lega, berpikir, ini baik-baik saja. Kalau tidak, saya mungkin akan menimbulkan kecurigaan jika saya mengatakannya lagi. Pada saat yang sama, dia ingin tahu siapa yang akan bertindak begitu mendominasi, untuk datang langsung ke istana negara seperti itu. Bahkan jika pemimpinnya benar-benar ingin bertemu dengan orang itu, tidak mungkin mereka bisa keluar begitu saja, kan? Kalau tidak, martabat apa yang akan mereka tinggalkan? Benar saja, seorang petugas dengan cepat keluar untuk menghentikan mereka. Dia berkata, pemimpin negara saya saat ini sedang sakit dan beristirahat. Tidak nyaman baginya untuk menerima tamu hari ini. Silakan kembali, dirimu yang terhormat. Semua orang yang hadir adalah seorang ahli. Mereka memperhatikan situasi, sehingga mereka bisa mendengar semua yang terjadi. Raja ini telah melakukan perjalanan ke sini dari jauh, bagaimana saya bisa pergi begitu saja karena Anda menyuruh saya. Cepat dan mintalah pemimpin negaramu keluar. Saya membawa banyak obat, saya bisa menyembuhkan penyakit apapun yang dia miliki, suara keras dan riang itu memanggil lagi. Siapa itu, untuk bertindak begitu arogan? Yun Jianyu bertanya-tanya dengan gembira. Sekte sucinya penuh dengan orang-orang yang serupa. Yan Sui Hen tampak agak kesal ketika dia berkata, sikap arogan semacam ini membuatku mengingat putra mahkota Golden Crow dari sebelumnya. Yu Yan Luo berkata sambil menghela nafas, semua ras iblis cenderung berperilaku lebih sok daripada manusia. Meskipun dia memiliki setengah dari darah klan ras iblis di dalam dirinya, dia tidak terlalu terbiasa dengan kehidupan di sisi dunia mereka. Aku harus meminta dirimu yang terhormat untuk segera pergi. Kami tidak menerima tamu tak diundang. Jawab petugas itu, pemimpin Bluefield Country sangat dikagumi oleh rakyatnya. Mereka semua kesal dengan perilaku ofensif orang ini. Betapa kurang ajarnya, kamu berani berbicara dengan raja ini seperti ini. Seru suara itu. Kemudian, suara pertempuran pecah, dan udara dipenuhi dengan rangan dan tangisan pahit. Beberapa penjaga ras Fox dikirim terbang. Kemudian, sesosok berjalan masuk, berjalan melintasi udara kosong. Dia mengenakan jubah ungu, dan penampilannya agak unik. Di kepalanya ada dua tonjolan, tidak jelas apakah itu tanduk naga atau tanduk rusak. Mulutnya cukup besar, dengan underbite terlihat. Yan Suhehen sedikit mengernyit dan merenung, apakah ras iblis benar-benar memiliki ahli sebanyak ini. Orang ini secara mengejutkan berada di peringkat master. Mereka yang berada di peringkat master cukup langka di antara umat manusia. Mereka semua adalah tetua dari daerahnya masing-masing. Namun, dalam perjalanan ini saja, mereka tampaknya bertemu dengan pembudidaya peringkat master di setiap kesempatan. Yu Yan Luo berkata, dia membawa aura ras laut, dan tidak kurang dari ras raja. Dia juga bagian dari garis keturunan ras iblis, dan mereka dapat merasakan hal-hal seperti itu di dalam satu sama lain sampai tingkat tertentu. Perlombaan laut, Zhu An mengulangi dengan terkejut. Dia telah melihat beberapa garis keturunan ras iblis, tetapi ini tampaknya menjadi pertemuan pertamanya dengan ras laut. Dia telah melihat permaisuri putri duyung kuno di ruang bawah tanah rahasia, tapi itu tidak lebih dari satu set sisa-sisa. Dirimu yang terhormat telah masuk tanpa izin ke istana dan melukai orang-orang kami. Bukankah ini agak terlalu sombong? Seru suara sedingin es. Tusan Yu telah mendengar gangguan itu dan bergegas keluar. Yan Sui Hen menyuarakan keterkejutannya. Dia benar-benar tidak dalam kondisi terbaik. Dia tampak agak kurus dan pucat. Kamu pikir? Bagi saya, dia tampak sedikit lebih lembut dan cantik dibandingkan kemarin. Aku bahkan mulai merasakan sedikit sesuatu, kata Yun Jian Yu, menatapnya dengan amah. Itu jelas hanya satu malam sejak mereka terakhir bertemu, jadi mengapa wanita muda yang segar dan murni ini tiba-tiba tampak mendapatkan sedikit kedewasaan. Jian tidak bisa tidak melihatnya juga. Mata mereka kebetulan bertemu. Tusan Yu secara tidak wajar mengalihkan pandangannya, ekspresinya rumit. Namun, kilatan dingin muncul di wajahnya ketika dia melihat pria bermulut besar itu. Hahaha, Bluefield Country Lord memiliki reputasi yang baik, seperti yang diharapkan. Kecantikan Anda luar biasa, perjalanan dari jauh ini tidak sia-sia, kata pria bermulut besar itu, saat matanya melebar saat dia melihat Tusan Yu. Dia benar-benar tidak mau mengalihkan pandangannya. Tusan Yu merasa jijik luar biasa. Dibandingkan dengan pria ini, Zuan benar-benar pria yang jujur. Namun, dia sudah tahu siapa dia berdasarkan laporan bawahannya. Dia berkata dengan dingin, Qi Wen, sebenarnya, aku memiliki peringkat yang sama dengan ayahmu. Apakah tindakanmu tidak kurang ajar? Qi Wen, Zuan merasa nama ini agak familiar untuk beberapa alasan. Yu Yan Luo menjelaskan, Qi Wen adalah putra kesembilan Raja Naga. Raja Naga memiliki sembilan putra, kesembilannya berbeda, tambah Yan Sui Hen. Dia telah mendengar tentang rumor itu. Yun Jianyu berkata sambil tersenyum, tentu saja mereka berbeda. Ada desas-desus bahwa Raja Naga adalah individu yang sangat ber yang kawin dengan wanita dari semua jenis ras yang berbeda. Itu sebabnya anak-anak yang diayahi semuanya berbeda. Petik 2. Yu Yan Luo juga menjelaskan, Qi Wen adalah anak dari Raja Naga dan Putri Duyung. Lebih jauh lagi, Raja Naga tidak hanya memiliki sembilan putra, tetapi hanya sembilan wanita yang memiliki kekuatan terhormat yang mendukung mereka, dan dengan demikian status yang pantas. Itu sebabnya anak-anak dari wanita biasa tidak begitu terkenal. Petik 2. Putri Duyung, Zuan bergumam kaget. Dia tampaknya memiliki beberapa kedekatan dengan Putri Duyung. Ekspresi Qi Wen menjadi serius. Dia membalas, Tusan Yu, kamu benar-benar memikirkan dirimu sendiri, bukan? Singkatnya, Anda adalah Ratu Bluefield Country, tetapi jika kami jujur, semua orang tahu bahwa Anda hanya menggunakan penampilan Anda untuk melayani orang lain. Apakah Anda berpikir bahwa dengan mengandalkan Hukian Xiao, dengan menjadi wanitanya, Anda memiliki hak untuk berbicara kepada saya seperti ini? Orang lain mungkin takut pada Hukian Xiao, tetapi ras naga kita tidak. Bukankah Putri Ras Macan akhirnya ditangkap sebagai selir oleh ayahku? Hukian Xiao, yang lain bertanya, melihat ke arah Yu Yan Luo. Yu Yan Luo menjawab, Hukian Xiao adalah Raja Ras Macan, salah satu klan paling kuat di antara ras iblis. Itu dalam skala yang tidak bisa dibandingkan dengan ras ular sama sekali. Kekuatan mereka bahkan sebanding dengan istana raja itu sendiri, tetapi mereka terbagi secara internal. Ras Singa dan Macan berjuang keras melawan satu sama lain, tidak mau menyerah satu sama lain. Saya menduga Kaisar Finn sendiri mungkin tidak berusaha untuk terlibat dalam pemeriksaan dan keseimbangan itu. Petik 2 Zuan memiliki ekspresi aneh. Pertempuran antara Singa dan Harimau bahkan ada di dunia ini. Ada apa dengan Putri Ras Harimau yang ditangkap untuk menjadi selir Raja Naga? Tanya Yun Jianyu. Dia lebih peduli tentang hal itu. Yu Yan Luo menjelaskan, Putra Ketujuh Raja Naga Bian adalah anak dari Raja Naga dan seekor harimau. Selain dia, Putra Pertama Kiyuniu adalah Putra Raja Naga dan seekor sapi, Putra Kedua Yasi dari Serigala, Putra Ketiga Chow Feng dari seekor burung, Putra Keempat Pulau adalah Fru, Seekor Katak, Putra Kelima Suani dari Singa, Putra Kenam Basia dari Kura Kura, Putra Kedelapan Fusi dari Azure Dragon. Mata yang lain terbuka lebar saat mereka mendengarkan perkenalannya. Yun Jianyu menepuk Zuan dan berkata, Saya pikir Anda sudah cukup hebat sebelumnya, Tetapi dibandingkan dengan Raja Naga ini, Anda seperti bunga putih kecil yang polos. Wajah Yan Suhen menjadi sedikit merah. Dia jelas berbagi pendapat itu. Zuan tercengang. Raja Naga ini benar-benar tidak pilih-pilih, Dia bahkan pergi bersama kodok dan kura-kura. Namun, perhatiannya dengan cepat kembali ke orang bernama Hukian Xiao. Jangan bilang dia yang mengirim Tusan Yu. Wajah Tusan Yu memerah, Tidak jelas apakah itu karena marah atau malu. Dia membentak, Ji Wen, hentikan fitnahmu. Ji Wen menopang dagunya dan berkata, Tidak buruk, tidak buruk. Kamu sangat cantik bahkan ketika kamu marah. Anda memiliki hak untuk menjadi wanita pangeran ini. Pangeran ini telah memutuskanmu hari ini. Pada saat Hukian Xiao tahu, Aku bertanya-tanya berapa umur anak-anak kita nanti. Hahaha. Dia langsung bergegas menuju Tusan Yu setelah tertawa arogan, tangannya meraih ke arah wajahnya. Bab 1235, Rubah Surgawi Ekor 9. Tusan Yu masih penguasa sebuah negara. Dia menghindari tangannya yang tidak sopan pada saat terakhir. Pada saat yang sama, pisau melengkung kecil dan indah tiba-tiba muncul dari lengan bajunya, menyerang ke arah Ji Wen. Namun, Ji Wen menghindarinya dengan mudah. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, betapa harumnya. Kecantikan benar-benar cantik. Yan Suen berkata dengan cemberut, orang ini benar-benar menyebalkan. Dia memang sedikit tidak tahu malu, tambah Yun Jianyu, sedikit rasa dingin muncul di wajahnya. Yu Yan Luo setuju sepenuhnya dengan mereka. Mereka semua wanita, serangan Ji Wen terhadap Tusan Yu jelas telah menyinggung perasaan mereka juga. Zhu An tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit khawatir. Ji Wen sudah berada di peringkat master. Meskipun sepertinya belum lama sejak dia menerobos, dia masih seorang kultifator peringkat master. Sementara itu, Tusan Yu hanya sekitar peringkat kedelapan. Selanjutnya, Ras Rubah tidak unggul dalam pertempuran. Dia pasti tidak bisa menang sendiri. Untungnya, semburan teriakan menyenangkan memenuhi udara. Penjaga Blue Eiffel Country berbondong-bondong, bergabung dengan keributan untuk membantu Tusan Yu. Di antara mereka, yang lebih tua kemungkinan adalah tetua Ras Rubah. Dengan bantuan mereka, Tusan Yu akhirnya berhasil menstabilkan posisinya. Dia berdiri di tengah sambil memimpin pasukannya. Sekarang, kedua belah pihak berimbang. Aneh. Kaki Tusan Yu bergerak sedikit aneh setiap kali dia menghindar atau menendang. Apa kakinya terluka? Yan Suehen merenung. Dia adalah seorang Grandmaster dengan penglihatan yang tajam. Meskipun itu adalah detail kecil, dia masih segera menemukan beberapa kekurangan Tusan Yu. Jika dia yang bertarung melawan Tusan Yu, celah itu sudah terbukti mematikan. Wajah Zuan memanas. Mas, bagaimanapun, dia adalah pelakunya yang sebenarnya. Malam sebelumnya, dia mengkhawatirkan reputasi roh rubah. Selanjutnya, dia mengira Tusan Yu adalah wanita dewasa seperti Permaisuri Liuning, jadi dia tidak menahan sama sekali. Setelah malam yang gila, fakta bahwa dia bahkan bisa bertarung pada saat itu sudah membuktikan betapa tangguh dan lentur tubuhnya. Itu tidak semua. Aku sudah menunggu untuk melihatnya menggunakan teknik pesonanya selama ini. Dikabarkan bahwa teknik pesona Blue Efield Country sangat hebat. Meskipun kultivasinya di bawah Chi Wen ini, dia seharusnya bisa sangat mengurangi keinginannya untuk bertarung, memengaruhi kecepatan dan kekuatannya. Pertempuran antara para ahli diputuskan oleh sepotong, yang seharusnya sudah cukup untuk menciptakan banyak peluang. Kenapa dia tidak menggunakannya? Yun Jianyu bertanya-tanya. Dia juga ahli teknik pesona. Dia ingin mengambil kesempatan langka untuk menggunakan pertempuran ini sebagai referensi untuk dirinya sendiri, namun Tusan Yu tidak pernah menggunakan tekniknya. Itu benar-benar membuatnya gila. Mungkinkah itu tidak terlalu cocok untuk digunakan dalam pertempuran? Yu Yan Luo bertanya. Dia berpikir bahwa mungkin keterampilan seperti itu paling efektif dalam kondisi normal, tetapi jika pertempuran pecah, target pasti akan berjaga-jaga. Teknik pesona biasa mungkin tidak berfungsi, tetapi seseorang seperti Tuan Tanah Blue Efield pasti telah mencapai tingkat yang luar biasa di bidang ini, dan seharusnya bisa menggunakannya dengan setiap gerakan yang dia buat. Kenapa dia harus bertarung seperti orang normal? Yun Jianyu bertanya-tanya, dia juga ahli dalam teknik pesona, jadi kata-katanya cukup berbobot. Yan Sui Han berkata, dia bilang dia sakit, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa mengantar kita pergi. Mungkinkah itu yang memengaruhinya? Petik 2. Itu tidak mungkin. Kecuali dia kehilangan keperawanannya tadi malam, tidak mungkin dia tidak bisa menggunakan teknik pesonanya untuk beberapa waktu, jawab Yun Jianyu. Dia tidak takut mengungkapkan kelemahan teknik pesona. Bagaimanapun, dalam pertarungan antara dia dan Yan Sui Han, teknik pesona tidak akan berguna. Ketiga wanita itu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mereka memandang Zuan dengan ekspresi aneh. Mereka ingat bencana romantis yang disebutkan oleh Taoise Gemuk. Ekspresi Zuan canggung. Dia ingin menjelaskan, tetapi tidak mungkin dia bisa, karena mereka benar-benar telah memukul paku di kepala. Untungnya, Yun Jianyu berkata, tapi itu tidak mungkin. Wanita lain juga merasa bahwa itu tidak mungkin terjadi. Zuan telah berperilaku baik sejak hari sebelumnya, dan pemimpin Bluefield Country tidak pernah mengatakan satu hal pun kepadanya sepanjang waktu. Bagaimana bisa sesuatu terjadi? Tidak peduli seberapa besar mereka mengagumi Zuan, bagaimana mereka bisa percaya bahwa dia bisa membuat tuan negara Bluefield yang mulia tidur dengannya setelah satu pertemuan. Ekspresi Zuan agak tidak wajar. Jika mereka menemukan kebenaran, bukankah mereka akan mengulitinya hidup-hidup? Dia cukup tergugah ketika mengingat adegan menawan dan lembut dari malam sebelumnya. Mereka begitu akrab sehingga Tusan Yu bahkan mengungkapkan telinga dan ekornya yang halus. Dia telah melihat hal-hal itu sebelumnya secara online, dan selalu ingin tahu apakah itu colokan atau perangkat yang dapat dikenakan, jadi dia menyentuhnya untuk menyelidiki. Yang mengejutkannya, itu baru saja membuat Tusan Yu menangis dengan cara yang menyenangkan. Ternyata ekor dan telinga adalah area paling sensitif wanita rubah. Namun, untuk seseorang seperti Tusan Yu, setelah kultivasinya mencapai peringkat tinggi, dia bisa menyembunyikan fitur ras fox itu. Hanya ketika dia sangat T dan tidak bisa menahan emosinya, dia tidak bisa menghindari mengungkapkannya. Dia terus memohon belas kasihan, menggerakkan ekornya untuk menghindarinya, tetapi itu malah memberi Zuan perasaan baru yang lebih besar, jadi tidak mungkin dia melepaskannya. Pada akhirnya, saat dia membelai ekor dan telinga Tusan Yu, tubuhnya menjadi sangat lemas dan lemah. Saat itu, ada ledakan tangisan. Chi Wen mencibir, aku lelah dengan ini. Permainan ini berakhir sekarang. Dia membuka mulutnya dan itu memanjang keluar, menjadi seperti toples air besar. Mata Zuan melebar. Tidak heran mulut itu terlihat sangat aneh, jadi itu memiliki kegunaan seperti itu. Chi Wen menarik nafas dalam-dalam, dan angin kencang menyapu daerah itu. Banyak penjaga Ras Fox segera kehilangan pijakan, terhuyung-huyung dari sisi ke sisi. Tusan Yu mulai melompat-lompat di tengah pasukannya, baru kemudian dia berhasil membantu bawahannya berdiri dengan benar lagi. Tiba-tiba, disertai dengan lolongan tawa, kekuatan hisap mulut besar itu tiba-tiba meningkat. Penjaga Ras Fox berpegangan tangan satu sama lain, dan nyaris tidak bisa menstabilkan diri seperti itu. Namun, pakaian di tubuh mereka tidak bisa menahannya. Riip! Suara kain robek memenuhi udara. Banyak pakaian orang pecah, dan kemudian tersedot ke dalam mulut besar, memperlihatkan hamparan putih yang besar dan bersinar. Para wanita rubah berteriak malu dan marah. Hanya Tusan Yu dan beberapa orang lain dengan kultivasi yang lebih tinggi yang mampu menjaga pakaian mereka tetap utuh. Namun, cukup sulit bagi mereka untuk mengurus diri sendiri, jadi bagaimana mereka bisa membantu orang lain. Chi Wen sudah menyadari bahwa dia tidak bisa menggunakan gerakan itu untuk melepaskan pakaian Tusan Yu. Karena itu, dia menarik kembali mulut raksasa itu. Dia menilai sosok wanita rubah yang ketakutan, seringai muncul di wajahnya. Dia tersenyum sinis dan berkata, Cektes, mengapa pakaian ini sedikit berbau urin? Benar-benar tidak tahu malu. Seru Yan Sui Hen. Wajahnya benar-benar putih. Tatapan Yun Jianyu menjadi sengit saat dia berkata, Ras Naga ini benar-benar telah jatuh ke keadaan seperti itu. Yu Yan Luo menarik tangan Zhu An dan berkata, Ah Zhu, ayo bantu dia. Namun, sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, Tusan Yu meledak menjadi marah. Dia menggumamkan beberapa kata pada dirinya sendiri, dan proyeksi rubah putih murni muncul. Rubah itu sebenarnya memiliki sembilan ekor. Zhu An tercengang. Mengapa keterampilan ini terlihat begitu akrab? Dia tiba-tiba teringat bahwa Daji juga memiliki keterampilan yang dapat memanggil rubah surgawi berekor sembilan. Rubah itu tampak hampir identik dengan yang ini. Ekspresi Yu Yan Luo berubah. Dia berkata, Ini buruk. Ini adalah seni terlarang ras fox. Dengan kultifasi Tusan Yu, dia mungkin tidak bisa mempertahankannya. Itu seperti seni terlarang medusa miliknya. Dengan kultifasinya, sulit untuk menggunakannya sekali saja, dan hampir menghabiskan hidupnya untuk melakukannya. Benar saja, wajah Tusan Yu langsung menjadi pucat. Proyeksi rubah berekor sembilan berkedip-kedip seolah-olah bisa menyebar kapan saja. Ekspresi para tetua ras fox semuanya berubah. Mereka berteriak, Tuan negara, jangan lakukan itu. Anda akan kehilangan hidup Anda. Petik 2. Sementara itu, Chi Wen tidak berani memperlakukan teknik terlarang legendaris ras fox dengan sembarangan. Cahaya biru berkedip di sekelilingnya, dan dia berubah menjadi bentuk aslinya. Monster dengan kepala naga dan tubuh ikan bergegas ke depan. Tusan Yu mengertakkan gigi. Dia baru saja akan melawannya sampai mati ketika energi internalnya melonjak dengan kacau, membuatnya muntah setegup darah. Proyeksi rubah berekor sembilan langsung menghilang. Hatinya menjadi sedingin es. Jika bukan karena apa yang terjadi malam sebelumnya, membuat seluruh tubuhnya sangat sakit, dia tidak akan gagal menggunakan skill itu setidaknya sekali. Chi Wen dengan cepat mendorong ke depan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Dengan semua momentum yang dia miliki, dia tidak bisa berhenti sekarang bahkan jika dia mau. Tusan Yu tidak menyangka dia akan mati begitu cepat setelah mengalami malam paling menyenangkan dalam hidupnya. Dia tanpa sadar melirik ke arah Zuan, sedikit kengganan di matanya. Namun, Zuan sudah tidak terlihat sama sekali. Tusan Yu tertawa dalam hati dalam ejekan diri. Apakah dia melarikan diri saat menghadapi bencana? Tidak heran ibu mengatakan kepada saya bahwa semua pria tidak dapat diandalkan. Dia bahkan tidak dalam mood untuk memendam-dendam. Hatinya terasa mati, seperti abu. Dia sudah siap menghadapi kematian. Namun, suara yang dikenalnya tiba-tiba berkata di telinganya, hati-hati. Kemudian, dia merasakan dirinya memasuki pelukan hangat. Dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi kosong, dan wajahnya langsung memerah. Pria ini telah dengan rajin membajaknya lagi dan lagi, wajah mereka menempel satu sama lain sepanjang waktu. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali siapa itu? Dia memiliki satu tangan melilit pinggangnya, berdiri protektif di depannya. Tangannya yang lain menghadap Chi Wen. Bab 1236 Yu Yan Luo hendak berbalik dan meminta Zuan untuk membantu, tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Pada saat dia berbalik lagi, dia sudah memegang Tusan Yu di tangannya dan berdiri di depannya. Di samping, Yun Jianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sinis, aku belum pernah melihat pahlawan lain bergegas membantu kecantikan lebih cepat dari bocah ini. Yan Suehen menganggup dengan simpati yang mendalam. Setelah menonton sebentar, dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa saya merasa cara Tuan Negara Bluefield memandangnya agak aneh. Yun Jianyu memutar matanya dan membalas, akan sulit bagi seorang wanita untuk tidak merasakan apa-apa jika dia diselamatkan dari ambang kematian oleh seorang pria. Bukannya kamu belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, dan reaksimu bahkan lebih kuat dari reaksinya. Kamu masih berani mengatakan itu. Yan Suehen menggertakan giginya dan mengeluh, penyihir, apakah kamu benar-benar akan melawanku dalam segala hal? Melihat mereka berdua akan berdebat lagi, Yu Yan Luo menekankan telapak tangannya ke dahinya. Yang lebih dia khawatirkan saat ini adalah Zuan. Bagaimanapun, lawannya adalah seorang kultifator peringkat master, dan serangannya tampak kuat. Zuan bergegas untuk menyelamatkannya, jadi dia mungkin tidak bisa menghadapi serangan itu di saat yang mendesak. Seolah melihat melalui kekhawatirannya, Yun Jianyu berkata, Tenang, percayalah pada priamu. Yu Yan Luo sedikit tersipu ketika dia mendengar kata-kata, priamu. Namun, bahkan seorang Grandmaster seperti Yun Jianyu mengatakan itu, jadi dia merasa sedikit lebih nyaman. Sementara itu, Qi Wen terus menyerang Tusan Yu. Dia tidak menyangka keterampilan rubah berekor sembilannya tiba-tiba rusak. Dia ingin menghentikan dirinya sendiri, tetapi sudah terlambat. Dia tidak pada level yang cukup untuk menghentikan momentumnya pada saat seperti ini. Jika dia dengan paksa mencoba menghentikan dirinya sendiri, dia malah akan melukai dirinya sendiri dengan serius. Meskipun dia agak enggan, dibandingkan dengan keselamatannya sendiri, siapa yang peduli dengan seorang wanita lajang. Karena dia tidak bisa mendapatkannya, dia secara pribadi akan menghancurkannya. Tidak ada yang bisa berpikir untuk mendapatkannya saat itu. Karena itu, dia tidak hanya menahan diri, dia malah maju dengan kekuatan yang lebih besar. Tepat pada saat itu, dia melihat seorang pria membawa Tusan Yu ke pelukannya. Ekspresi yang Tusan Yu lihat pada pria itu benar-benar berbeda dari cara dia memandangnya. Dia meledak dengan amarah. Dia sudah melalui begitu banyak, namun pada akhirnya, dia benar-benar memberi orang lain kesempatan untuk menyelamatkan seorang gadis dalam kesusahan. Aku bahkan belum pernah menyentuh jari Tusan Yu ini, namun pria lain benar-benar memeluknya. Anda telah berhasil mengendalikan Chi Wen untuk plus 444 plus 444 plus 444 plus 444. Segera setelah itu, dia melihat bahwa pria lain itu benar-benar menghadapnya dengan satu tangan. Dia sangat marah sehingga dia benar-benar tertawa. Apakah manusia ini kehilangan akal karena mencoba mengesankan seorang wanita? Dia adalah peringkat master yang mulia, sementara kultivasi orang ini hanya di peringkat ke-9. Bahkan jika manusia ini menggunakan semua kekuatannya, dia masih tidak akan mampu menangani satu pukulan pun dari Chi Wen, namun dia berani bertahan hanya dengan satu tangan. Dari mana Anda mendapatkan keberanian Anda? Dia merasa harga dirinya sebagai anggota Ras Naga telah diinjak-injak. Dia memutuskan untuk menghancurkan tangan pria itu menjadi kabut, membuatnya melolong dalam penderitaan dan memohon pengampunan. Hanya dengan begitu dia bisa melampiaskan amarahnya. Anda telah berhasil mengendalikan Chi Wen untuk plus 499 plus 499 plus 499 plus 499. Namun, yang menunggunya adalah telapak tangan, telapak tangan besar ke wajah. Memukul. Suara keras dan bergema-bergema di seluruh istana. Tubuh Chi Wen terlempar ke belakang. Dia menstabilkan dirinya dengan susah payah, bintang-bintang berputar-putar di matanya. Apa yang baru saja terjadi? Zuan tidak memperhatikannya dan malah menatap Tusan Yu, bertanya, apakah kamu terluka? Aku tidak, jawab Tusan Yu. Dia menjadi sedikit merah ketika dia merasakan kehadiran yang akrab namun tidak dikenal itu. Ketika dia ingat apa yang telah dilakukan pria ini padanya tadi malam, dia bahkan tidak bisa memaksa dirinya untuk melihatnya. Di kejauhan, Yun Jianyu berkata sambil mencibir, orang ini kembali lagi dengan kebiasaan mengejar roknya. Yan Sui Hen tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajahnya benar-benar tanpa emosi. Yu Yan Luo juga menghela nafas dalam-dalam. Zuan telah bertindak seperti bangsawan sejati sepanjang hari, tetapi sekarang, dia telah kembali ke kebiasaan lamanya. Raungan mengguncang langit. Chi Wen berteriak, kamu berani memukulku. Dia akhirnya tersadar dari lamunannya. Dia benar-benar dipukul di wajahnya. Betapa memalukannya itu. Anda telah berhasil mengendalikan Chi Wen untuk plus 788 plus 788 plus 788. Dia lebih ingin tahu tentang sesuatu yang lain. Dia adalah seorang kultifator peringkat master, jadi biasanya, dia seharusnya bisa mengantisipasi gerakan siapapun di bawah peringkat master. Kenapa dia tidak merasakan apa-apa sekarang? Zuan tidak membalasnya dan malah melambaikan tangannya. Kepingan salju berputar-putar, membentuk tirai dan menutupi para wanita rubah yang ketakutan. Dia berkata, kembalilah dan ganti pakaianmu untuk saat ini. Aku akan mengurus ini. Terima kasih, Tuan Muda. Seru wanita rubah, menatap Zuan dengan ekspresi terima kasih. Desas-desus selalu mengatakan bahwa mereka biasanya yang mempermainkan hati orang lain, tetapi mereka tetap wanita. Terlihat telanjang benar-benar membuat mereka agak tertekan. Tusan Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya untuk menatap Zuan. Dia sejenak terganggu. Yun Jianyu menyenggol Yan Suhen dengan sikunya dan berkata, dia menggunakan apa yang kamu ajarkan padanya untuk menjemput perempuan. Yan Suhen merasa kesal. Dia menjawab, bukan saya yang mengajarinya itu, itu Cuan. Chi Wen meraung, pangeran ini berbicara kepadamu. Apakah kamu tuli? Baru saat itulah Zuan berbalik. Dia membalas, Apakah saya harus menjawab hanya karena Anda menanyakan sesuatu kepada saya? Kamu pikir kamu siapa? Chi Wen hampir tersedak. Dia berkata, Bagus, bagus, bagus. Sudah lama sejak aku bertemu seseorang yang sombong ini. Anda telah berhasil mengendalikan Chi Wen untuk plus 444 plus 444 plus 444. Zuan membalas dengan tawa kecil, Tidakkah kamu akan bertemu dengan seseorang hanya dengan melihat kecermin? Chi Wen terdiam. Sedikit kehadiran mendominasi yang telah dia kumpulkan lagi hampir seketika hancur. Sangat bagus. Mari kita lihat apakah keterampilanmu sekeras mulutmu, katanya akhirnya sambil mencibir. Dia berpikir bahwa dia pasti ceroboh saat itu, dan memutuskan bahwa dia tidak akan memberi manusia arogan ini kesempatan lagi. Dengan putaran tubuhnya, banyak gelembung tiba-tiba muncul di atas istana. Kemudian, air di danau mulai berputar. Itu berubah menjadi selusin beliung yang tingginya beberapa meter, dan melonjak keluar dari danau. Semua paviliun, kios, dan pohon hias di sekitarnya mulai rusak di bawah tekanan. Aku akan memberimu kesempatan, berlutut dan bersujud di depan pangeran ini dan akui kesalahanmu. Saya kemudian dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda, kata Chi Wen. Dia merasa seperti dewa saat dia melayang di udara, seolah-olah kehidupan orang-orang di bawah dapat ditentukan oleh satu keinginannya. Zuan menghela nafas. Dia berkata, sepertinya pukulan di kepalamu itu tidak cukup untuk membangunkanmu. Di mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan hal semacam ini. Petik 2 Ketika dia mendengar Zuan menyebutkan serangan sebelumnya, Chi Wen menjadi marah. Anda telah berhasil mengendalikan Chi Wen untuk plus 999 plus 999 plus 999. Kalau begitu kamu bisa pergi ke neraka. Teriaknya, wajahnya pucat pasi. Dia mengayunkan ekornya, dan belium bergegas menuju Zuan. Air biasanya tampak lemah dengan sendirinya, tetapi ketika berputar dengan kecepatan tinggi, ia menjadi cukup kuat untuk mencabik-cabik makhluk kuat apapun. Ketika dia melihat semua lempengan batu dan pohon dihancurkan oleh beliung, ekspresi Tusan Yu berubah. Dia akan menggunakan keahliannya untuk membantu Zuan, tetapi dia dengan lembut menepuk tangannya, memberi isyarat agar dia tidak khawatir. Namun, beliung yang menakutkan dengan cepat menelan mereka. Penjaga Ras Fox berteriak ketakutan. Tuan negara. Dengan itu, bahkan Chi Wen mulai merasa sedikit kesal. Dia benar-benar membiarkan kemarahan menguasai dirinya saat itu, lupa bahwa Tusan Yu masih ada di sana. Membiarkan kecantikan luar biasa seperti itu mati begitu saja benar-benar sia-sia. Hanya tiga wanita di kejauhan yang tetap tenang. Lupakan kedua Grandmaster, bahkan Yu Yan Luo tahu tidak mungkin Zuan akan terluka oleh serangan semacam ini. Saat itu, Chi Wen juga menyadari ada yang tidak beres. Beliung yang mengerikan terus merusak daerah itu, namun tidak ada darah yang terlihat. Dia melihat dari dekat mereka dan melihat bahwa ada dua sosok yang terlihat di dalam. Bagaimana ini bisa? Chi Wen berseru, tercengang. Dia telah memperhatikan bahwa keduanya bahkan tidak bergerak. Seolah-olah Beliung yang menakutkan hanya memberi mereka pijatan. Dia telah bertarung melawan Tusan Yu sebelumnya, dan dia jelas tidak memiliki kemampuan itu. Latar belakang seperti apa yang dimiliki pria ini, hingga begitu misterius. Dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya ketika dia memikirkan itu. Sebaliknya, gelombang ketakutan yang tidak pasti muncul dalam dirinya. Di dalam Beliung, Tusan Yu menatap kekacauan di sekitarnya dengan linglung. Namun, air hanya terus berputar di sekitar mereka, tidak ada satupun dari mereka yang tampaknya memiliki niat untuk mendekati mereka. Ketika dia fokus dan memeriksa sekeliling dengan cermat, dia memperhatikan bahwa sepertinya ada penghalang biru muda di sekitar mereka yang menghalangi semua Beliung. Apakah dia mengolah elemen air? Tapi dia menggunakan api selama pertempurannya dengan putra mahkota Golden Crow. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pria di sampingnya. Dia tampaknya memiliki lebih banyak rahasia. Sebuah suara menggoda tiba-tiba berkata di sebelah telinganya, Apa, kamu belum cukup melihat tadi malam? Seluruh tubuh Tusan Yu bergetar ketika dia mendengar itu. Kemudian, dia merasa agak lemah. Bab 1237 Kultivasi anak ini tampaknya semakin tinggi, bukan? Yun Jianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar dengan desahan pujian. Kekuatan bertarungnya aneh, itu jauh lebih besar daripada apa yang ditunjukkan oleh kultivasinya di permukaan, tambah Yan Suhehen. Dia melanjutkan, namun, keterampilan yang dia pelajari terlalu berantakan. Untungnya, dia bisa bertarung dengan baik melawan putra mahkota gagak emas, memberinya banyak manfaat. Dia mampu menguasai berbagai kemampuannya saat itu. Dia secara alami tidak akan memiliki masalah dengan seseorang seperti ini yang baru saja menembus ke peringkat master. Petik 2 Yu Yan Luo ingin sedikit memuji Zuan, tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana keduanya adalah Grandmaster, dia tidak bisa membuat dirinya cukup tak tahu malu untuk mencoba dan mengomentari pertempuran. Dia hanya bisa menutup mulutnya. Namun, telinganya masih menajam, karena dia berharap mereka lebih memujinya. Bukan itu saja, kata Yun Jianyu sambil tertawa kecil. Itu juga berkat pengejaran Grandmaster tertentu sehingga dia bisa tumbuh begitu cepat. Yan Sui Han terdiam. Dia memprotes, bisakah kamu berhenti membicarakan itu sepanjang waktu? Tapi aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa? Kita seharusnya tidak membicarakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Jika Anda tidak senang tentang ini, lalu mengapa Anda tidak datang dan melawan saya? Yun Jianyu menjawab dengan bangga. Yan Sui Han memikirkan kondisi mereka saat ini, dan memutuskan untuk berhenti di situ. Dia tidak memperhatikan Yun Jianyu lagi dan hanya merajuk sendiri. Di dalam beliung, jantung Tusan Yu berdebar kencang. Dia tidak akan pernah bertingkah seperti ini secara normal, karena dia adalah salah satu roh rubah yang legendaris. Namun, dia sangat malu pada malam sebelumnya dan tidak punya waktu untuk menenangkan diri. Zuan merasakan aliran air di sekitarnya berkurang kekuatannya, jadi dia menggunakan kemampuan Blue Malert untuk mengembalikan air ke danau kecil. Mata Chi Wen terbuka lebar ketika dia melihat itu. Dia berseru, kamu dari ras laut juga. Mengapa tampaknya orang ini bahkan lebih tangguh dalam mengendalikan air daripada dirinya? Zuan terkekeh dan menjawab, saya sangat menyukai makanan laut, sekarang Anda menyebutkannya. Wajah Chi Wen menjadi gelap. Dia meludah, kamu mencari kematian. Saat dia berbicara, seluruh istana diselimuti oleh niat membunuh. Wanita rubah semuanya menjadi pucat pasi saat jiwa mereka bergetar. Mereka yang peringkat kultivasinya relatif rendah sangat ketakutan sehingga mereka berlutut di tanah. Masih ada langit cerah di atas mereka beberapa saat sebelumnya, namun sekarang, awan gelap mengjulang di atas kepala, seolah-olah seekor binatang buas besar telah dipanggil ke dunia ini. Niat membunuh yang mengerikan melonjak dan bergolak di dalam awan. Di kejauhan, Yan Suen sedikit terkejut. Dia berkomentar, Wow, hampir di level domain Anda. Ekspresi Yun Jianyu menjadi serius. Dia berkata, niat membunuh ini memiliki substansi, seolah-olah sudah berpesta dengan darah makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Apakah Chi Wen ini benar-benar memiliki keterampilan seperti itu? Itu dari senjatanya, kata Yu Yan Luo. Dia memperhatikan bahwa senjata biru hijau tiba-tiba muncul di tangan Chi Wen. Itu berkedip dengan kilatan dingin yang mengerikan, dengan tiga cabang tajam di ujungnya. Ada beberapa pola merah gelap pada logam juga. Mata Yun Jianyu menyipit. Dia berkata, Itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh darah. Siapa yang tahu berapa banyak nyawa yang harus diambil untuk menghasilkan efek seperti itu? Petik 2 Sepertinya itu adalah senjata legendaris Raja Naga, Trisula. Seru Yu Yan Luo. Ekspresinya juga agak serius. Zuan juga melihat senjata itu. Dia berseru, Maserati, Satu. Apa artinya, Maserati? Tusan Yu bertanya, Bingung. Dia berkata, Tuan muda, Hati-hati. Chi Wen memegang senjata yang digunakan oleh Raja Naga generasi tertentu. Saat itu, lautan terbelah dan kacau balau. Ketika Raja Naga itu menyatukan ras samudera, tak terhitung banyaknya ahli ras samudera yang tewas di bawah Trisula. Zuan bertanya dengan heran, Apakah itu senjata dewa tingkat dewa? Busur pembunuh Matahari Putra Mahkota Golden Crow telah meninggalkannya dengan rasa takut yang tersisa. Tusan Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Dulu itu adalah senjata dewa tingkat dewa, Tetapi dikabarkan bahwa saat itu, Raja Naga membunuh Iblis Laut yang sangat kuat. Iblis Laut itu menggunakan darahnya sendiri untuk mengutuk Triden, Membuat nilainya turun. Sekarang, Itu hanya senjata kelas abadi. Petik 2 Zuan menghela nafas lega. Dia berkata, Itu bagus, Kalau begitu. Juga, Mengapa Anda memanggil saya, Tuan Muda? Apakah kita harus begitu akrab satu sama lain? Petik 2 Jika ini benar-benar artefak tingkat dewa, Itu akan sedikit merepotkan. Jika itu hanya kelas abadi, Itu masih bisa diatur. Wajah Tusan Yu memerah. Mereka berdua telah bertukar kata-kata paling intim malam sebelumnya. Memanggilnya, Tuan Muda, Sekarang benar-benar membuat mereka tampak agak terasing. Namun, Mereka berdua jelas baru pertama kali bertemu malam itu. Mereka juga tidak terlalu dekat. Chi Wen sangat marah ketika dia melihat penampilannya yang malu-malu. Pria ini berani mendekati wanita yang kusukai tepat di depanku. Anda telah berhasil mengendalikan Chi Wen untuk plus 399 plus 399 plus 399. Bahkan jika itu hanya senjata kelas abadi, Itu lebih dari cukup untuk mendominasimu. Chi Wen meludah dengan dingin. Dengan lambayan tangannya, Cahaya Biru menyapu Zuan. Tidak peduli seberapa keras tubuh Zuan, Dia tidak akan sebodoh itu untuk menghadapinya secara langsung. Dia memegang pinggang Tusan Yu dan menghindar. Cahaya Biru melewati tempat mereka baru saja berdiri, Lalu menabrak salah satu istana di belakang mereka. Ledakan. Seluruh istana terbelah menjadi dua, Dan runtuh. Mata para penonton menyipit. Senjata tingkat keabadian adalah senjata tingkat keabadian. Kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi manusia biasa. Zuan mendorong dengan lembut, Mengantarkan Tusan Yu ke Yan Suehen dan wanita lainnya Untuk mencegah pertempuran agar tidak melukainya. Tusan Yu tersenyum. Dia akan menggunakan cara normalnya untuk lebih dekat dengan wanita-wanita ini, Namun saat dia akan berbicara, Tiga ledakan niat membunuh datang dari mereka masing-masing. Dia khawatir. Jangan bilang mereka tahu apa yang terjadi tadi malam. Chi Wen tertawa angkuh di kejauhan. Dia berkata, Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika anda berlutut dan membenturkan kepala anda ke tanah, Mengakui kesalahan anda, Selama suasana hati pangeran ini baik, Saya mungkin akan membiarkan anda pergi. Petik 2 Zuan memandang Chi Wen seolah-olah dia mengalami gangguan mental. Dia membalas, Apakah kamu idiot? Kamu masih mengatakan sampah yang tidak berguna dalam situasi seperti ini. Senyum Chi Wen membeku di wajahnya. Dia mengertakan gigi dan berteriak, Pangeran ini akan memotong dagingmu menjadi daging cincang. Anda telah berhasil mengendalikan Chi Wen untuk plus 444 plus 444 plus 444. Namun, Zuan sudah mengambil inisiatif bahkan sebelum Chi Wen menyelesaikan kalimatnya. Dengan membalik tangannya, Bila api sepanjang beberapa lusin meter muncul, Panas membuat semua orang di dekatnya menyingkir, Dan bau hangus bahkan mulai memenuhi istana, Seolah-olah akan dinyalakan. Hah, elemen api. Chi Wen berkomentar. Setelah melihat betapa mudahnya Zuan menangani beliungnya, Dia mengira lawannya adalah seorang pembudidaya elemen air. Namun, Panas tidak bisa melukainya sama sekali. Dengan perlindungan triden, Api bahkan tidak bisa lebih dekat dari beberapa meter darinya. Tepat pada saat itu, Zuan dengan cepat mengacungkan bila api, Menjatuhkannya dengan kekuatan pegunungan. Chi Wen mencibir, Hari ini, Aku akan mengajarimu tentang kekuatan senjata kelas abadi. Dia mengangkat triden dan menghadapi serangan itu. Saat dia bergerak, Ruang di sekitar triden tampak runtuh dengan sendirinya. Bahkan cahaya itu sendiri mulai menekup di sekitarnya. Triden membentuk kerucut biru hijau di depannya, Bercampur dengan jejak merah darah jahat yang diliputi dengan niat membunuh yang pahit. Ledakan. Bila api sepanjang beberapa meter hancur berkeping-keping. Senyum sinis melintas di wajah Chi Wen. Dia mulai, Bagaimana senjata yang terbuat dari elemen dibandingkan dengan senjata kelas abadi. Senyumnya tiba-tiba membeku di wajahnya di tengah kalimatnya, Karena kepalan tangan besar muncul di depan matanya. Bang! Tinju itu terhubung dengan hidungnya. Air mata bercampur ingus dan darah mengalir ke segala arah. Zuan telah menyusun rencana saat dia melihat Trisula. Pedang T.E. rusak saat ini, Jadi dia tidak ingin mengambil risiko memblokirnya. Sementara itu, Senjata lain yang dia miliki juga tidak cocok dengan triden. Karena itu, Dia memutuskan untuk menggunakan flamblet sebagai tipuan Untuk menyebarkan niat membunuh pelindung triden. Sementara itu tersebar dan ledakan itu menghalangi pandangan Chi Wen, Dia akan menggunakan grengale untuk menutup jarak. Chi Wen berteriak dengan getir Dan dengan cepat mencoba memperlebar jarak di antara mereka berdua, Tetapi mengapa Zuan memberinya kesempatan itu? Dia naik di atas monster itu dan menghujani pukulan brutal. Ledakan! 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 Setiap kepalan tangan tampaknya mengandung kekuatan gunung. Meskipun Chi Wen adalah seorang master dan memiliki ketangguhan ras naga, Dia masih tidak bisa menahan pukulan semacam ini. Pada awalnya, Dia terus mengutuk dan mengancam Zuan. Namun, semakin keras dia mengutuk, Semakin berat tinju itu. Akhirnya, Dia tidak berani melakukannya lagi dan malah mulai memohon belas kasihan. Setelah beberapa saat lebih lama, Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengemis lagi. Hanya ada erangan yang tersisa, Seolah-olah dia bisa berhenti bernapas kapan saja. Melihat pemandangan dari kejauhan, Ketika dia melihat bahwa wajah Chi Wen telah dipukuli menjadi keadaan yang tidak dapat dikenali, Dan salah satu tanduknya bahkan telah patah, Mulut Tusan Yu terbuka. Chi Wen adalah putra ke-9 Raja Naga, Jika dia mati di sini, Raja Naga yang kuat pasti tidak akan membiarkan masalah ini terjadi. Bluefield Country mungkin mengalami bencana besar saat itu. Namun, Zuan hanya melakukan ini untuk menyelamatkan mereka, Jadi dia tidak bisa benar-benar memprotes. Namun, saat itu, Seseorang menghela nafas dengan jelas dan dingin. Bisakah kamu membiarkan dia pergi sebagai bantuan untukku? Bab 1238 Seluruh tubuh Zuan gemetar saat mendengar suara itu. Kemudian, sedikit kejutan yang menyenangkan muncul di wajahnya. Dia melihat sekelilingnya. Kemudian, Dia mengambil Chi Wen yang seperti cacing tanah dan melemparkannya ke arah suara itu. Sementara itu, Semua orang saling memandang dengan cemas. Tusan Yu secara tidak sengaja melihat ke arah Yan Suehen dan dua wanita lainnya. Yan Suehen dan Yun Jianyu juga bingung. Mereka berbalik ke arah Yu Yan Luo, Karena dia sedikit lebih dekat dengan Zuan daripada mereka. Namun, Yu Yan Luo juga bingung. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Siapa orang itu? Itu adalah suara wanita. Menilai dari betapa bahagianya Zuan, Mereka tampaknya memiliki hubungan khusus. Mereka melemparkan beberapa komentar begitu saja, Lalu secara kebetulan semuanya berhenti berbicara pada saat yang bersamaan. Anda telah berhasil mengendalikan Yu Yan Luo untuk plus 233 plus 233 plus 233. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suehen untuk plus 233 plus 233 plus 233. Anda telah berhasil mengendalikan Yun Jianyu untuk plus 233 plus 233 plus 233. Mereka benar-benar ingin mengikuti dan melihat sendiri apa yang terjadi, Tetapi mereka semua adalah individu dengan status tinggi. Kebanggaan mereka tidak akan membiarkan mereka melakukan hal seperti itu, Jadi mereka hanya merajuk di tempat. Tusan Yu sedikit tercengang saat melihat ekspresi para wanita itu. Dia tidak tahu apakah dia harus merasa marah bersama mereka. Sementara itu, Zuan terbang ke tepi danau beberapa meter. Perhatiannya segera teralikan oleh pemandangan yang indah. Di sana, seorang wanita berpakaian sutra sedang duduk di cabang pohon, Bersandar di batang pohon. Matanya menampilkan ekspresi kosong saat dia menatap kekejauhan, Satu jari dengan lembut mengaitkan tali labu anggur biru hijau. Zuan dengan cepat menjadi bahagia. Labu anggur itu selalu dengan lembut mengayunkan jari telunjuknya setiap kali dia melihatnya, Seolah-olah akan jatuh jika angin bertiup lebih kencang. Dia melemparkan Chi Wen ke satu sisi dan bertanya dengan kejutan yang menyenangkan, Kakak Sang, mengapa kamu di sini? Terdengar bunyi gedebuk. Ketika Chi Wen melakukan kontak dengan tanah, Dia mengejang, tetapi dia masih tidak bangun. Pemukulan yang dia derita jelas agak sengit. Wanita di cabang pohon itu secara alami adalah Sang Liu Yu. Dia bahkan tidak menatap Chi Wen sedikitpun. Sebaliknya, matanya menunjukkan sedikit kelembutan ketika dia melihat Zuan. Dia menjawab, Sudah lama, tapi sekarang, kamu bahkan tidak menyapa gurumu dengan benar. Zuan tidak menerima umpan itu dan malah berkata sambil tersenyum, Lagi pula, aku sekarang seorang guru di Bright Moon Academy, Dan aku sudah memanggilmu kakak untuk sementara waktu saat itu. Apakah begitu? Alkohol pasti membuat ingatanku kabur, Jawab Sang Liu Yu. Senyum muncul di antara alisnya. Tentu saja, dia tidak benar-benar lupa. Zuan melihat alkohol di labunya dan berkata, Sudah lama sejak saya meminum alkohol Blazing Heavens Anda. Saya sebenarnya agak merindukannya. Petik 2. Kamu mau? Kemarilah kalau begitu, Kata Sang Liu Yu, menunjuk ke arahnya. Zuan menendang dengan kakinya, langsung mendarat di pohon. Kaki Sang Liu Yu awalnya meringkuk santai di cabang pohon, Ketika dia melihat itu, dia menggesernya sedikit untuk memberinya ruang. Gaunnya berkibar-kibar, memperlihatkan kakinya yang putih berkilau. Mereka benar-benar lebih lembut dari batu giok dan lebih ramping dari satin. Zuan menatap kakinya dan terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak memakai sepatu. Tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil menghela nafas, Kaka Sang masih tidak suka memakai sepatu, seperti sebelumnya. Dia harus mengakui bahwa meskipun dia memiliki banyak teman wanita yang menarik, Tidak ada satupun kaki mereka yang lebih cantik dari kaki Sang Liu Yu. Sang Liu Yu menyerahkan labu yang tergantung di jarinya kepadanya, Berkata, saya tidak terbiasa memakai sepatu. Saya tidak punya pilihan sebelumnya di Bright Moon City, Jadi saya memakainya untuk menghindari kecurigaan. Sekarang saya dengan ras iblis, tentu saja saya tidak memiliki keraguan seperti itu lagi. Ah, apa yang kamu lakukan? Ternyata Zuan dengan lembut menyingkirkan sebagian gaunnya dan mengangkat kakinya untuk melihatnya. Dia menyuarakan keterkejutannya, berkata, Saya hanya ingin tahu. Kamu biasanya selalu bertelanjang kaki, jadi bagaimana kakimu begitu bersih? Sang Liu Yu memukul tangannya dan dengan cepat menarik kakinya ke belakang. Ekspresinya yang biasanya tenang dan acu-ta'acu berubah menjadi rona merah tipis. Dia menjawab, Kamu terlalu tidak peka. Apakah kaki wanita adalah sesuatu yang bisa kamu sentuh secara acak? Ketika dia melihat ekspresi malu-malunya, Zuan benar-benar menganggapnya baru dan menarik. Dia berkomentar, Saya pikir kakak tidak merasa malu. Jarang sekali aku bisa melihat sisi dirimu yang seperti ini. Tidak heran anak nakal sepertimu memiliki begitu banyak wanita cantik di sisimu. Keahlianmu dalam menggoda wanita benar-benar hebat. Sang Liu Yu mendengus, Tapi dia tidak benar-benar marah. Zuan berteriak protes. Aku benar-benar hanya ingin tahu. Itu hanya demi penelitian, Tidak ada yang lain. Jika kamu benar-benar memiliki pikiran jahat, Aku pasti sudah memberimu pelajaran sejak lama, Kata Sang Liu Yu, Akhirnya berhasil memulihkan ketidakpeduliannya yang biasa. Tidak sulit untuk menjaga kebersihannya. Yang perlu saya lakukan adalah menggunakan elemen air Untuk memisahkan kaki saya dari tanah. Meskipun dia membuatnya terdengar mudah, Kontrol atas elemen air yang dibutuhkan untuk itu Jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Zuan mengangkat labu dan minum seteguk. Alkohol yang kuat mengalir ke tenggorokannya seperti api cair, Dan dia merasa pikirannya bergetar. Dia berkomentar, Rasanya sama seperti yang saya ingat. Dia mengembalikan alkohol padanya dan bertanya, Apakah karena kamu dari ras mermait kamu bisa melakukan itu? Sang Liu Yu mengambil kembali labu itu. Dia tidak meneguknya dengan keras seperti yang dilakukan Zuan, Dan malah mengambil minuman anggun dengan bibir mengerucut. Dia menjawab, Jadi kamu sudah tahu. Zuan menyuarakan persetujuannya. Dia menghela nafas dan mengenang masa lalu, Berkata, Leontin diok aneh yang kau berikan padaku. Akhirnya aku mengetahui bahwa itu adalah skala perlindungan jantung ras mermait. Lebih jauh lagi, Itu adalah sesuatu yang hanya bisa diakses oleh ras raja. Sang Liu Yu sedikit terkejut. Dia bertanya, Kamu benar-benar tahu tentang itu? Sepertinya Anda sudah menggunakannya. Apakah situasinya benar-benar berbahaya? Dulu, Aku nyaris tidak berhasil keluar hidup-hidup. Itu sebabnya, Kakak, aku berhutang budi padamu. Saya tidak tahu bagaimana membalas Anda, Kata Zuan dengan ekspresi serius. Sang Liu Yu berkata sambil tersenyum, Menurut drama dan pertunjukan, Bukankah kamu seharusnya mengatakan, Aku tidak dapat membayar hutang yang menyelamatkan jiwa ini, Jadi aku hanya bisa mengabdikan diriku untukmu sepenuhnya. Zuan menjawab, Jika kakak baik-baik saja dengan saya, Tentu saja saya bersedia bekerja seperti anjing atau kuda untuk Anda. Sang Liu Yu mendengus, Huff, siapa yang menginginkan sesuatu seperti itu gelombang. Beberapa saat kemudian, Dia menghela nafas dan berkata, Pria sepertimu sebenarnya tidak buruk, Dan kamu cocok dengan temperamenku. Sayangnya, Anda terlalu pelin-pelan dan memiliki terlalu banyak teman wanita di sisi Anda. Sementara itu, Ras Putri Duyung kami selalu mengejar hanya cinta yang berpikiran tunggal. Petik 2 Zuan tercengang, Dia baru saja membuat lelucon, Tetapi mengapa sekarang sepertinya dia benar-benar mempertimbangkannya dengan serius. Sang Liu Yu juga tersentak dari linglungnya. Dia dengan cepat mengubah topik, Mengatakan, Tidak heran kamu bisa tumbuh ke level ini. Situasi hidup dan mati adalah yang terbaik untuk membuat seseorang marah. Petik 2 Keduanya mengobrol tentang berbagai hal yang terjadi setelah mereka berpisah. Zuan bertanya lagi, Mengapa kamu di sini? Sang Liu Yu menjawab, Bukankah Kaisar Iblis telah memanggil berbagai ras ke pengadilan Raja Iblis? Orang-orang klan kami agak malas dan tidak ingin meninggalkan laut, Jadi mereka mengirim saya ke sana. Petik 2 Zuan terkejut. Kaisar Fin tidak bodoh, Yang dia panggil adalah Raja dari berbagai ras. Jika Sang Liu Yu bisa mewakili ras Putri Duyung, Maka statusnya jelas tidak rendah. Namun, dia tidak memiliki kebiasaan terlalu usil. Sang Liu Yu akhirnya menatap Chi Wen, Yang menyerupai babi mati. Dia berkata, Saya baru saja lewat ketika saya merasakan kekuatan Triden, Jadi saya datang untuk melihatnya. Saya tidak berharap itu menjadi idiot ini. Petik 2 Zuan tiba-tiba teringat latar belakang Chi Wen. Dia adalah keturunan Raja Naga dan Putri Duyung. Jangan bilang padaku. Sang Liu Yu menganggup dan berkata, Dia anak kakak perempuanku. Karena saya lewat, Saya tidak bisa membiarkan dia mati begitu saja. Jadi saya meminta Anda untuk mengampuni dia. Zuan menghela nafas dan berkata, Karena itu saudaramu, Aku jelas tidak akan menyusahkannya lagi. Tapi sifat tercelanya akan menjadi akhir dari dirinya suatu hari nanti. Anda tidak bisa menyelamatkannya setiap saat, kan? Petik 2 Tentu saja aku tahu itu. Tetapi jika sesuatu terjadi di masa depan, Itu yang pantas dia dapatkan, Kata Sang Liu Yu. Alisnya benar-benar berkerut, Sesuatu yang tidak sering terjadi. Dia jelas sangat tidak senang dengan keponakannya ini. Dia melompat dari pohon setelah berbicara. Dengan lambayan tangannya, Semburan air menghantam kepala Chi Wen. Dia berteriak, Kamu mati. Jika tidak, bangunlah. Saat Zuan melompat turun, Dia memastikan untuk melihat kaki Sang Liu Yu. Benar saja, Ada lapisan biru muda, Air bercahaya yang berputar-putar, Membuat kakinya tidak pernah benar-benar menyentuh tanah. Seolah-olah dia merasakan tatapannya, Rona merah samar muncul di leher Sang Liu Yu. Dia tanpa sadar menarik kakinya ke dalam gaunnya. Chi Wen secara bertahap mulai bangun. Ketika dia melihat Sang Liu Yu, Dia terkejut dan bahagia. Dia mengulurkan tangan ke arah kakinya, Memohon, Bibi, Kamu harus bertanggung jawab untukku. Bang! Dia menabrak dinding air, Berakhir tergeletak di punggungnya. Ekspresi Sang Liu Yu sedingin es saat dia membentak, Berhentilah berteriak, Apakah kamu belum cukup mempermalukan dirimu sendiri? Petik 2 Bab 1239 Melihat dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, Kebencian melintas di mata Chi Wen. Namun, Dia tiba-tiba melihat Suan ke samping. Dia sangat takut suaranya berubah. Dia mencicit, Dia, Kenapa dia ada di sini? Dia iblis, Bibi, Kamu harus berhati-hati. Dia ingin mengeluarkan Triden dan melanjutkan pertarungan, Tapi dia terlalu lemah. Semua ototnya gemetar. Kamu melakukan sesuatu yang sangat tercelah, Namun kamu masih memiliki keberanian untuk memanggilnya iblis. Jejak jijik melintas di mata Sang Liu Yu saat dia menjawab. Dengan sapuan lengan bajunya, Dia melemparkan Triden ke tanah. Suan terkejut. Meskipun Sang Liu Yu juga berasal dari ras laut Dan mungkin memiliki teknik untuk mengendalikan Triden, Fakta bahwa dia dapat dengan mudah merebut senjata Chi Wen Berarti bahwa kultifasinya tidak rendah. Namun, Dia mungkin memiliki sesuatu yang membantunya menyembunyikan auranya. Sulit baginya untuk mengetahui kultifasinya yang sebenarnya. Dia tidak bisa tidak mengingat bagaimana di Bright Moon City, Semua orang mengatakan bahwa Sang unggul dalam seni dan tidak pandai berkultifasi. Banyak orang menduga bahwa dia hanya sekitar tingkat ketiga. Masing-masing dari mereka benar-benar lebih buta daripada yang terakhir. Chi Wen cukup tertekan, Tetapi dia harus mengandalkan Sang Liu Yu untuk perlindungan pada saat itu. Dia secara alami tidak akan berbicara kembali padanya. Sang Liu Yu angkat bicara saat itu, Mengatakan, Saya telah membantu Anda memohon keringanan hukuman, Dan dia bersedia untuk membiarkan Anda pergi. Ayo pergi sesuai dengan aturan ras iblis. Anda sekarang harus membayar untuk hidup Anda. Petik 2 Zuan tercengang. Dia telah menyetujui permintaan Sang Liu Yu untuk menyelamatkan nyawa Chi Wen. Dengan hubungan mereka, Jelas tidak ada alasan baginya untuk mengumpulkan uang tebusan. Dia akan mengatakan sesuatu ketika Sang Liu Yu berbicara kepadanya melalui Ki. Jangan menolak, Itu bagus untuk memberi pelajaran pada si sampah ini, Atau dia akan menjadi semakin tidak terkendali. Petik 2 Zuan tersenyum. Dalam hal ini, Tidak perlu menolak. Chi Wen ini benar-benar pantas mendapatkan pukulan yang bagus. Chi Wen membuka mulutnya, Tetapi karena ini tentang mempertahankan hidupnya, Dia tidak membalas pada akhirnya. Dia dengan patuh mengeluarkan keong laut besar yang memiliki rune yang berkedip-kedip di permukaannya. Itu jelas merupakan artefak penyimpanan. Dia mencari-cari di dalam untuk waktu yang lama, Lalu mengeluarkan pisau berharga yang berkilauan seperti es dan salju. Dia berkata, Ini adalah pisau pembelah laut. Dikabarkan bisa membelah lautan menjadi dua dengan kekuatan tak terbatas. Jika bibi tidak ada di sini, Saya akan enggan memberikannya kepada Anda. Dia menyerahkannya dengan ekspresi sedih. Zuan melihatnya. Kualitasnya tidak rendah, Itu cukup bagus di antara senjata kelas bumi. Di dunia persilatan, Itu sudah cukup untuk menjadi klan yang mempertahankan harta karun dari beberapa sekte. Sang Liu Yu mendengus dari samping. Dia berkomentar, Siapa yang kamu coba bodohi dengan sampah itu? Apakah hidupmu hanya sepadan dengan pisau jelek ini? Chi Wen terkejut. Bibi mencoba menyelamatkanku. Iblis itu benar-benar tak terduga, Jadi dia tidak akan mudah dibodohi. Jika saya tidak sengaja menyinggung perasaannya, Saya benar-benar mungkin tidak dapat mempertahankan kehidupan kecil saya ini. Karena itu, Dia dengan patuh mengeluarkan batu bata emas. Takut salah paham, Dia dengan cepat menjelaskan, Ini lebih dari sekedar batu bata emas. Om. Meskipun itu adalah batu bata emas, Itu bukan batu bata emas biasa, Ketika dia menyadari bahwa dia berbicara dengan tidak jelas, Dia dengan cepat menambahkan, Ini adalah senjata tingkat surga yang dapat digunakan untuk menyerang orang. Rasanya seolah-olah ada gunung yang membebani target. Petik 2. Dia tiba-tiba sedikit bersemangat untuk mencobanya sendiri. Jika dia tiba-tiba mengacungkan batu bata, Apakah itu cukup untuk menghancurkan orang ini? Namun, Dia ingat teknik gerakan aneh yang dimiliki iblis ini, Serta tinju terkutuk itu. Dia merasa bahwa hidupnya masih lebih penting, Dan tidak ada alasan untuk mengambil risiko. Lagi pula itu hanya senjata kelas surga, Itu hanya milik duniawi. Zuan menerima batu bata emas. Dia bisa merasakan beratnya yang luar biasa. Ada rune yang berkedip samar di permukaan, Dan mereka membawa aura dao yang hebat. Dia ingat bahwa ketika dia berada di kota Cloud Center, Ketika dia menemukan pertemuan Jian Taiding Dan kelompok pedagang Zenyuan, Salah satu ahli telah menggunakan batu bata emas sebagai senjata. Namun, dalam hal aura, Batu bata ini jauh lebih kuat dari yang dia lihat sebelumnya. Dia menghela nafas dengan takjub pada kekayaan ras laut. Dia akan mengatakan bahwa masalah itu telah diputuskan, Tetapi kemudian Sang Liu Yu berbicara lagi. Apakah hidupmu hanya bernilai batu bata? Zuan tercengang. Chi Wen terdiam. Dia menggertakkan giginya. Saya memberi sedikit lebih sedikit dari yang seharusnya. Karena itu, Dia mengeluarkan pedang dari Keong. Pedang itu berkilauan dengan kecemerlangan, Dan saat ditarik, Pedang itu mengeluarkan aura jahat. Zuan terkejut. Ini adalah senjata kelas surga lainnya. Bahkan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Sang Liu Yu sudah berbicara lagi. Pedang Yin yang datang berpasangan. Mengambil satu pun tidak ada artinya. Petik dua. Chi Wen hampir tersedak sesaat, Tetapi dia masih dengan patuh mengeluarkan pedang lain. Itu adalah kebalikan dari pedang sebelumnya, Itu mengeluarkan aura yang kuat dan mendominasi. Ketika dipasangkan bersama, Sensasi Yin dingin dan panas yang hilang seluruhnya. Sebaliknya, Itu digantikan dengan perasaan harmoni yang misterius. Zuan bisa merasakan bahwa aura kedua pedang itu membentuk diagram Yin Yang. Tiga senjata tingkat surga. Zuan berpikir, Sangat gembira. Pedang Teh memiliki retakan di dalamnya, Jadi dia tidak berani mengambil risiko menggunakannya lagi. Saat ini, Dia sangat kekurangan senjata. Selanjutnya, Meskipun pedang Teh memiliki nilai tinggi, Menurut apa yang dikatakan Mili, Pedang itu disegel. Seiring berjalannya waktu, Itu telah terdegradasi. Sekarang, Terlepas dari materialnya yang agak istimewa, Kekuatan tempurnya yang sebenarnya hanya setara dengan senjata kelas surga. Sementara itu, Untuk Poisonous Brick, Immortal Beheading Knife, Sun Slying Arrows, Dan senjata lainnya. Meskipun mereka melebihi tingkat surga, Mereka masing-masing memiliki kekurangan dan tidak cocok untuk pertempuran biasa. Sekarang dia memiliki tiga senjata tingkat surga, Itu akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Zuan sudah cukup puas, Namun Sang Liu Yu angkat bicara lagi. Kamu akan menggunakan beberapa potongan besi tua yang bahkan tidak cukup kamu pedulikan untuk digunakan untuk membeli hidupmu sendiri. Zuan terdiam. Qi Wen sepertinya akan menangis. Dia memprotes, Bibi, Di pihak siapa kamu? Wajah Sang Liu Yu memanas sedikit, Tapi dia berkata, Pikirkan baik-baik. Pihak lain bisa saja membunuhmu dan mencuri tridenmu. Apakah senjata ini sebanding dengan triden? Setelah itu, Dia berkata kepada Zuan, Trisula adalah senjata raja naga usia tertentu, Jadi itu memiliki arti penting bagi ras naga. Itu sebabnya kami tidak bisa memberikannya kepada Anda, Atau malah akan membawa Anda masalah. Jadi, Saya membuatnya memberi Anda kompensasi dengan hal-hal lain. Petik 2 Zuan terkekeh canggung dan menjawab, Sebenarnya, Kalian tidak perlu semurah itu. Qi Wen juga mengerutu, Dia tidak bisa menggunakan triden bahkan jika dia mengambilnya. Raja naga telah membantunya membentuk kontrak dengan triden. Jika Zuan benar-benar membunuhnya untuk mencuri harta itu, Itu hanya akan menyebabkan pengejaran oleh semua ras lautan. Namun, Pada saat itu, Qi Wen sudah mati. Tidak peduli berapa kali ras laut membunuh iblis ini, Dia tetap tidak bisa dihidupkan kembali. Ketika dia memikirkan itu, Dia tidak merasa bersalah lagi. Dia mulai melihat ke dalam kerang lagi. Namun, Sang Liu Yu menjadi kesal dan langsung merebut keong itu. Kemudian, Dia mulai mengocoknya. Senjata berkilau jatuh satu demi satu. Di antara mereka, Empat item adalah yang paling menarik perhatian. Yang pertama adalah tombak. Rumbainya adalah api ungu, Sedangkan ujung lainnya adalah tombak ular. Yang kedua adalah sepasang roda yang berputar terus-menerus. Permukaan mereka tertutup api yang menyala-nyala, Dan suara angin dan api mengelilingi mereka tanpa akhir. Yang ketiga adalah cincin emas yang tampak seperti gelang. Yang keempat adalah suaj sutra merah sepanjang tujuh kaki. Setiap item memiliki aura senjata kelas surga. Zuan berteriak kaget. Mengapa hal-hal ini terlihat agak akrab? Mata bengkak Qi Wen sudah akan berubah menjadi hijau. Dia memprotes. Bibi. Sang Liu Yu mendengus. Bibi hanya melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Triden tidak kalah dengan berbagai senjata tingkat dewa, Berfokus pada kultivasi dengan itu adalah yang paling penting. Ayahmu terlalu menyayangimu, Jadi dia memberimu begitu banyak senjata, Tapi itu hanya akan mengalihkan perhatianmu. Qi Wen tercengang. Apa yang dia katakan memang masuk akal. Jadi mengapa saya merasa ada yang tidak beres? Sang Liu Yu telah mengambil empat senjata tingkat surga Dan menyerahkan semuanya kepada Zuan. Dia mulai menjelaskan, Ini adalah pike ular violet flame. Ini sangat tajam dan dapat memotong kejahatan dengan kekuatan yang tak tertahankan. Ini adalah roda api angin. Saat menginjak mereka, Bahkan mereka yang berada di bawah peringkat master dapat terbang melintasi langit Dan melakukan perjalanan 10 ribu li dalam satu hari. Namun, Ras Naga bisa terbang melintasi langit dan berenang di lautan sejak awal, Jadi ini tidak terlalu berguna bagi mereka. Ini adalah cincin alam semesta. Bisa membesar dan mengecil. Ini digunakan sebagai senjata lempar. Ini adalah primal sky silik. Itu bisa memanjang sendiri dan mengikat musuh. Bahkan jika dipotong, Ia dapat memperbaiki sendiri. Senjata-senjata ini, Bersama dengan batu bat emas dan pedang ganda yin dan yang, Tetap berada di perbendaharaan istana Raja Naga sejak zaman kuno. Mereka dikabarkan menjadi senjata makhluk yang sangat tangguh dari zaman kuno. Aku tidak menyangka Raja Naga sangat menyayangi anak bungsunya Sehingga dia memberikan semuanya padanya. Qi Wen sangat tertekan. Bukankah mereka semua diberikan kepada orang luar sekarang? Mata Zuan bersinar cemerlang. Tidak heran para peramal selalu mengatakan kepadanya bahwa dia dilahirkan untuk Moch. Kamu tahu apa? Apa salahnya merayu wanita? Moching tidak pernah terasa begitu baik. Bab 1240 Pada saat yang sama, Zuan sangat ingin tahu tentang senjata itu. Bukankah itu semua senjata Neza yang legendaris? Mengapa mereka berakhir dengan balapan laut? Neza telah mengacaukan laut, tetapi setelah semua itu, dia masih ditangkap oleh ras laut dan semua senjatanya dilucuti. Tetapi meskipun senjata-senjata ini tingkat surga dan sudah cukup kuat, mereka masih cukup jauh dari tingkat dewa yang legendaris. Ekspresinya tiba-tiba menjadi kosong sesaat. Para pembudidaya di dunia ini semua bisa terbang dan pergi kemanapun mereka mau. Mereka tidak jauh lebih lemah dari tokoh legendaris dari dunia sebelumnya. Mungkinkah Neza benar-benar telah menyeberang ke dunia ini? Tetapi untuk beberapa alasan, dia akhirnya mati. Pada akhirnya, apakah senjatanya juga hilang? Zuan tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman ketika memikirkan itu. Sementara itu, Sang Liu Yu telah menuangkan beberapa batuki dan harta lainnya dari Keong. Dia berkata, Chi Wen menyebabkan sedikit kerusakan di Bluefield Country. Saya harus menyusahkan Anda untuk menyampaikan hal-hal ini kepada orang-orang mereka. Petik 2 Chi Wen mulai benar-benar kesal. Wanita rubah Bluefield Country bahkan tidak bisa menang melawannya, jadi mengapa mereka pantas mendapatkan kompensasi? Tetap saja, Sang Liu Yu sudah menjamin semuanya, dan ada penuai Zuan di sebelahnya. Dia tidak berani menyuarakan keberatan apapun. Zuan tercengang. Dilihat dari niatnya, sepertinya. Apakah kamu akan pergi? Dia bertanya. Sang Liu Yu menganggup dan menjawab, Saya lebih suka kedamaian dan ketenangan, jadi saya tidak ingin berurusan dengan mereka. Ada semua teman wanitamu juga, jadi bertemu dengan mereka akan menyebalkan. Wajah Zuan memanas. Dia memang memiliki terlalu banyak teman wanita dengannya. Tidak banyak waktu tersisa, sudah waktunya aku pergi. Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya, kata Sang Liu Yu. Dia tersenyum pada Zuan dan dengan santai melambaikan tangannya. Kemudian, dia mengaitkan jarinya yang ramping di sekitar tali labu anggur, dan pergi dengan santai dan mudah. Sosoknya berangsur-angsur memudar kekejauhan. Dia bahkan tidak menatap Zuan satu kalipun selama seluruh proses, membuatnya sangat sedih. Hanya dengan siapa bibi lebih dekat. Namun, dia memperhatikan betapa linglungnya Zuan saat dia melihat sosok bibinya yang pergi. Dia khawatir, berpikir, keduanya berselingkuh. Saya mengerti bagaimana ini. Saya bodoh karena berpikir bahwa bibi melakukan ini untuk menyelamatkan saya. Sepertinya dia hanya menggunakan kesempatan ini untuk memberikan semua harta istana Raja Naga kepada kekasihnya. Tidak masuk akal, saya pasti akan melaporkan ini kepada ayah saya begitu saya kembali. Anda telah berhasil mengendalikan Chi Wen untuk plus 555 plus 555 plus 555. Zuan tersentak dari linglung ketika dia melihat poin kemarahan. Dia menatap Chi Wen dengan dingin, bertanya, Apakah kamu ingin mati? Chi Wen melompat ketakutan, berpikir, apakah orang ini pembaca pikiran? Dia dengan cepat berkata dengan senyum minta maaf, Saya benar-benar gagal mengenali seseorang yang dekat. Jika aku tahu kamu adalah pasangan bibiku, aku tidak akan berani melakukan apapun padamu. Pasangan bibi, Zuan agak tercengang dengan istilah itu. Sang Liu Yu baru saja pergi, namun Chi Wen sudah menjualnya. Namun, dia tidak ingin menjelaskan dirinya sendiri. Dia menjawab, Hef, sebagai bantuan untuk bibimu, aku akan mengampunimu hari ini. Saya harap Anda akan bugar setelah hari ini. Petik 2 Chi Wen terkekeh dan berkata, Mitra bibi, Ini pertemuan pertama kita. Apakah Anda tidak akan memberi saya beberapa berkah? Sekarang dia tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Zuan dan bibinya, dia tidak lagi takut. Ekspresi Zuan berubah dingin. Orang ini telah bertindak arogan sebelumnya ketika dia menindas para wanita rubah, itu jelas bukan pertama kalinya. Jika bukan karena Sang Liu Yu, dia mungkin baru saja menguliti orang ini hidup-hidup. Namun orang ini berani meminta hadiah. Tetap saja, melihat berapa banyak yang telah dibayar orang ini kali ini, jika Zuan tidak memberinya apa-apa, dia mungkin akan melampiaskan amarahnya pada Sang Liu Yu. Itu tidak akan baik untuk Sang Liu Yu begitu Chi Wen kembali ke perlombaan laut. Karena itu, dia membuka brilliant glass bed. Dia akan memberinya beberapa obat untuk membantu lukanya, tetapi ketika dia mengingat perbuatan Chi Wen, Zuan berpikir akan lebih baik baginya untuk menderita sebentar. Namun, Zuan benar-benar tidak tahu harus memberikan apa lagi padanya. Chi Wen mendekatinya. Dia berjinjit dan melihat ke dalam brilliant glass bed. Tiba-tiba, matanya menyala dan dia berkata, yang itu, aku mau yang itu, yang biru itu. Barang-barang yang disimpan di brilliant glass bed samar-samar bisa dilihat dari luar. Zuan memiliki ekspresi aneh ketika dia bertanya, apakah kamu yakin menginginkan benda ini? Ya, aku yakin, kata Chi Wen. Dia khawatir Zuan tidak mau dan dengan cepat menambahkan, Mitra Bibi, aku memberimu begitu banyak senjata tingkat surga sebelumnya. Jika Anda bahkan tidak mau memberi saya satu hal ini, bukankah Anda terlalu egois? Petik 2 Benda itu berkilauan dengan cahaya biru, itu jelas bukan benda biasa. Ekspresi Zuan menjadi lebih aneh ketika dia berkata, bukannya aku tidak mau, tetapi aku takut kamu akan menyalahkanku di masa depan. Ketika dia melihat ekspresi Zuan yang bertentangan, Chi Wen berpikir dalam hati, apakah kamu sengaja mencoba membodohiku seperti ini? Bagaimanapun, apapun yang disimpan dalam artefak magis akan sangat berharga. Hal itu terlihat begitu mistis, itu pasti luar biasa. Karena itu, dia menepuk dadanya dan berkata, Mitra Bibi, disinilah kamu salah. Karunia seorang penatua tidak boleh ditolak. Apapun yang Anda berikan kepada saya akan baik untuk saya, jadi bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Melihat Zuan masih ragu-ragu, dia menjadi gugup. Dia melanjutkan, begitu saya kembali ke istana Raja Naga, ayah saya Raja pasti akan bertanya kemana semua senjata itu pergi. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Bibi memberikan semuanya kepada Anda, kan? Anda harus memberi saya semacam hadiah sebagai imbalan, dan hanya dengan begitu saya hampir tidak bisa menjelaskan hal-hal di depan ayah saya. Zuan memberinya bongkahan es biru setelah mendengar itu, tetapi dia berkata, Sebenarnya bukan aku tidak mau, tetapi benda ini bukan sesuatu yang baik. Itu adalah, Blue Eyes From Beyond, yang baru saja dia dapatkan dari Valkyrie Gacha. Terus terang, itu adalah urin dan tinja yang telah diproses di pesawat terbang dan disimpan dalam bongkahan es. Tentu saja, es semacam itu agak istimewa dan tidak akan mudah meleleh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, harta macam apa yang kurang dimiliki oleh istana naga. Saya suka hal-hal baru dan baru semacam ini, jawab Chi Wen. Dalam hati, dia berpikir, Apakah kamu masih melakukan tindakan ini? Anda harus berusaha lebih keras jika ingin membodohi pangeran ini. Khawatir bahwa pihak lain mungkin menyesalinya, dia mengambil bongkahan es biru dan membelainya dengan kagum. Dia berpikir bahwa di masa lalu, ayahnya telah memperoleh sebatang obat raja. Dia telah merendam sedikit dalam air dan meminumnya setiap hari, memperpanjang hidupnya. Jika dia meminum minuman ini setiap hari, umurnya mungkin akan menyusul ayahnya juga. Zhu An terdiam. Dia hanya bisa berkata tanpa daya, jika kamu sangat menyukainya, kamu bisa menerimanya. Setiap orang memiliki hak untuk memutuskan apa yang mereka inginkan untuk diri mereka sendiri. Pikiran Chi Wen sepenuhnya terfokus pada bongkahan es biru, dia sedang tidak mut untuk berbicara lagi. Dia buru-buru bertukar beberapa kata lagi sebelum bergegas pergi sendiri. Zhu An menggelengkan kepalanya. Dia pasti tidak akan makan di meja yang sama dengan pria ini di masa depan, dan dia harus ingat untuk mengingatkan Sang Liu Yu juga. Setelah berurusan dengan masalah itu, Zhu An kembali ke istana Blue Field. Dia menemukan bahwa semua wanita menatapnya. Kenapa kamu sendiri? Yu Yan Luo bertanya, melihat ke belakang. Aku membiarkannya pergi. Zhu An menjawab. Dia menambahkan ketusan Yu, dia adalah kerabat temanku, ini adalah kompensasi yang dia berikan sebagai permintaan maaf. Saya harap Tuan Desa tidak terlalu tersinggung. Dia mengeluarkan batu ki dan obat-obatan yang telah diberikan oleh Qi Wen. Zhu San Yu berkata dengan lembut, ini semua berkat bantuanmu kali ini, jadi mengapa aku menyalahkanmu? Selain itu, Qi Wen adalah putra yang disayang Raja Naga. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya di Blue Field Country, itu akan menjadi bencana. Membiarkannya pergi juga bagus. Tiga wanita lainnya semua mengangkat alis mereka. Wanita ini benar-benar pengertian, tidak heran pria sangat menyukainya. Kemudian, Tusan Yu mencoba menolak kompensasi, merasa bahwa itulah yang harus diambil Zhu An. Setelah berusaha keras, Zhu An akhirnya meyakinkannya untuk menerima semuanya. Yun Jianyu mulai kesal. Dia berkata, bocah sialan, ada bisnis yang pantas untuk dibicarakan. Mana yang satunya? Zhu An tercengang. Dia bertanya, bukankah aku baru saja mengatakan bahwa aku membiarkannya pergi? Aku sedang membicarakan temanmu itu. Jawab Yun Jianyu. Dia menambahkan, Yu Yan Luo terlalu malu untuk menanyakannya, jadi itu sebabnya saya bertanya. Yan Sui Hen tanpa sadar menajamkan telinganya. Sementara itu, Yu Yan Luo mulai panik. Mereka jelas tertarik juga, jadi mengapa semua ini didorong ke saya? Zhu An tidak bisa menahan tawa, berkata, itu adalah teman lama dari Bright Moon City. Dia punya sesuatu untuk ditangani, jadi dia pergi duluan. Betulkah? Ketiga wanita itu semuanya curiga, tetapi tidak banyak yang bisa mereka katakan. Tusan Yu berkata, semua orang telah banyak membantu Bluefield Country, jadi tolong tinggal selama beberapa hari lagi sehingga kami dapat membayar kembali tamu kami dengan baik. Para wanita segera menjadi waspada. Mereka hendak menolak ketika Zhu An menjawab lebih dulu, tidak apa-apa juga. Aku harus menyusahkan pemimpin negara, kalau begitu. Dia ingin mengambil kesempatan untuk melihat dari siapa wanita ini menerima instruksi. Namun, tiga wanita lainnya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mereka hanya berasumsi dia pikir Tusan Yu cantik dan dia tergila-gila dengan roh rubah. Mereka semua menjadi sedikit tidak senang. Anda telah berhasil mengatur Yu Yan Luo untuk plus 88 plus 88 plus 88 plus 88. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suhen untuk plus 88 plus 88 plus 88. Kamu telah berhasil melakukan troll Yun Jian Yu untuk plus 88 plus 88 plus 88. Zhu An merasa sakit kepala. Saya pasti hanya membawa seorang wanita lajang dengan saya ketika saya pergi keluar waktu berikutnya. Kemudian, orang-orang ras rubah mulai memperbaiki istana yang hancur. Tusan Yu menyuruh anggota klannya menyiapkan jamuan untuk berterima kasih kepada pesta Zhu An. Tusan Yu ingin berbicara dengan Zhu An beberapa kali, tetapi setiap kali, dia hanya bisa menarik diri dengan rasa bersalah ketika dia melihat penampilan Yu Yan Luo dan dua wanita lainnya. Zhu An ingin mencari tahu apa yang terjadi pada malam sebelumnya, jadi dia menggunakan alasan untuk melepaskan diri untuk meninggalkan perjamuan. Di suatu tempat di taman terpencil, Tusan Yu tampaknya memiliki ide yang sama, berjalan berkeliling dan bergegas. Zhu An melihat wajahnya yang cantik yang tampak polos, namun tetap membawa sedikit keindahan. Dia memotong langsung ke intinya, bertanya, apakah Anda mendekati saya atas perintah dari Hukian Xiao itu. Tusan Yu awalnya tersenyum, tetapi ketika dia mendengar itu, wajah kecilnya segera berubah menjadi putih-pucat. Dia baru saja akan menjawab ketika Zhu An tiba-tiba mengerutkan kening, karena dia bisa merasakan bahwa Yu Yan Luo dan dua wanita lainnya berjalan dari arah yang berbeda, sepertinya mencarinya. Terima kasih telah menonton!